Markas Besar Aliansi Tripartit di Pavilion Liga Surgawi Pada dasarnya, setiap ahli alam surgawi dapat memiliki pavilionnya sendiri. Lagi pula, tidak banyak ahli alam surgawi di seluruh aliansi tripartit, hanya sekitar 500 orang. Di dataran seluas itu, 500 bangunan tidak memakan banyak tempat. Gaya arsitektur pavilion ini jelas berbeda dengan bangunan lain di sekitarnya. Itu indah dan sangat bermartabat. Bangunan ini adalah kediaman Yun Bing. Saat ini, Yun Bing sedang beristirahat di kamarnya. Dia tidak berkultivasi, karena orang-orang di alam surgawi tahu bahwa kultivasi sederhana tidak ada artinya. Mereka perlu memiliki pemahaman yang kuat sebelum dapat berkultivasi. Jadi dia duduk di kursi di ruangan besar pavilion, diam-diam memikirkan beberapa hal. Sudah lama sekali sejak dia datang ke sini. Dia datang ke sini setelah perang kedua berakhir, dan sekarang sudah hampir dua bulan. Dan dalam dua bulan ini, dia memperoleh banyak hal, terutama dalam hal-hal yang ingin dia lakukan. Memikirkan hal ini, Yun Bing membuka cincin luar angkasanya, mengeluarkan selembar kertas, dan meletakkannya di tangannya yang indah. Itu adalah sebuah surat. Yang paling penting adalah identitas orang yang menulis surat kepadanya, tidak lain adalah Luan. Tentu saja ini bukanlah surat pertama yang ditulis Luan untuknya, melainkan surat kelima. Selama dua bulan, Luan akan menulis surat padanya setiap beberapa hari. Tentu saja, itu tidak disampaikan oleh Luan sendiri, tetapi oleh orang yang berpangkat sangat tinggi di Liga Surgawi. Orang ini adalah nama yang diketahui oleh semua kekuatan kelas satu di dua galaksi, Bian King Liu. Kekuatan kelas satu di kedua galaksi telah lama mengetahui dengan jelas tentang jaringan hubungan Luan. Chu Yue adalah adik perempuan Luan, dan Bian King Liu adalah teman sekelas Luan. Dia adalah suami Lu Chu Yue. Luan dan Bian King Liu memiliki hubungan yang sangat baik, dan bisa dikatakan sebagai pria yang paling dekat dengan Luan. Semua orang berspekulasi bahwa Bian King Liu adalah orang kepercayaan Luan. Lima surat, semuanya dikirimkan oleh Bian King Liu secara pribadi. Surat pertama dikirimkan satu setengah bulan yang lalu. Yun Bing mengingat situasinya dengan jelas. Satu setengah bulan yang lalu. Hari itu, dia sendirian di pavilion seperti sekarang. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Yun Bing, yang baru berada di sini selama setengah bulan, secara pribadi pergi untuk membukakan pintu. Orang yang mengetuk pintu tidak menyembunyikan auranya, jadi dia secara alami tahu bahwa pihak lain bukanlah Luan. Ketika dia membuka pintu, dia langsung mengenali orang di depannya sebagai Bian King Liu. Dia telah melihat potret Bian King Liu. Orang dalam potret itu sangat tampan dan anggun, tetapi orang yang berdiri di depannya bahkan lebih menonjol daripada potret itu. Penampilan Bian King Liu lebih halus dan lembut. Temperamennya seperti aliran air yang lembut. Seseorang akan merasa sangat nyaman hanya dengan melihatnya. Selama aliansi tiga arah, guru abadi dan permaisuri abadi pernah bertemu Bian King Liu sekali. Temperamen Bian King Liu mengejutkan mereka berdua. Permaisuri abadi pernah memberitahu Liu Yi bahwa temperamen dan konsepsi artistik Bian King Liu sebanding dengan cendikiawan besar di era empat ras besar. Kita harus tahu bahwa setiap orang yang bisa disebut sebagai sarjana hebat dari empat ras besar adalah sosok yang luar biasa dalam seribu tahun terakhir. Bahkan kekuatan mereka berada di puncak. Sayangnya Bian King Liu adalah binatang aneh dan bukan manusia. Tetapi ketika Liu Yi mengatakan bahwa Bian King Liu pada awalnya adalah manusia, permaisuri abadi sangat terkejut. Baginya, sampai sejauh ini demi cinta, mustahil untuk tidak tergerak. Ini juga menyelesaikan keraguan di hati permaisuri abadi. Ini karena dia masih bisa merasakan jejak aura manusia dari Bian King Liu. Nona Yun, Bian King Liu menangkupkan tangannya dan berkata dengan sangat sopan, maaf mengganggu Anda. Tuan Muda terlalu sopan, Yun Bing adalah orang yang anggun. Tentu saja, dia memahami etika dengan sangat baik. Dia membungkuk ke belakang dan berkata dengan lembut, Tuan Muda, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Ada sesuatu, kata Bian King Liu sopan. Bisakah kita bicara di dalam? Tentu saja, Yun Bing menyingkir dan berkata, Tuan Muda, tolong. Terima kasih, Nyonya. Bian King Liu pindah dan memasuki pavilion. Yun Bing menutup pintu, keduanya memasuki aula bersama dan duduk. Sebelum Yun Bing sempat bertanya lagi, Bian King Liu berinisiatif berkata, Nona Yun, sebenarnya saya di sini untuk mengantarkan surat kepada Anda. Surat. Yun Bing sedikit terkejut. Dia bertanya, surat apa? Bian King Liu membuka cincin luar angkasanya dan sebuah surat muncul di tangannya. Dia menyerahkan surat itu kepada Yun Bing. Yun Bing mengambilnya. Tidak ada apapun yang tertulis di amplop itu. Namun, ada secari kertas di dalam amplop. Jelas sekali bahwa surat di dalamnya adalah yang paling penting. Ini, tanya Yun Bing bingung. Ini adalah surat dari aliansi Master Lu untukmu. Bian King Liu berkata dengan lembut, Master aliansi mempunyai banyak hal yang ingin dikatakan kepadamu, tetapi tidak nyaman untuk melakukannya di depan orang lain, jadi dia menuliskannya dalam surat ini. Ingatlah untuk membakar surat itu setelah Anda membacanya. Jangan tinggalkan dan jangan disebarluaskan. Tidak ada orang lain yang tahu tentang ini. Saat Yun Bing mendengar kalimat pertama Bian King Liu, hatinya langsung menegang. Surat Luan Nona Yun, bukan saja kamu tidak bisa menyebarkannya, tapi setelah kamu membaca surat itu, jangan ganggu aliansi Master Lu. Bahkan jika kamu bertemu aliansi Master Lu di depan orang lain, jangan bertingkah aneh. Lagi pula, dia punya banyak hal yang harus dilakukan. Bian King Liu adalah orang yang tidak banyak bicara. Dia berdiri dan menangkupkan tangannya. Hanya itu yang ingin ku katakan. Aku tidak akan mengganggumu lebih jauh lagi. Selamat tinggal. Sampai jumpa, Tuan Muda, kata Yun Bing. Yun Bing mengantar Bian King Liu ke pintu dan melihat Bian King Liu pergi sebelum menutup pintu. Dia melihat surat di tangannya dan segera kembali ke Aula. Dia membuka surat itu dan membaca isinya. Hanya ada satu halaman di dalamnya, tapi ada banyak di dalamnya. Nona Yun Aura Nona Yun bagaikan awan yang melayang, semangat Anda bagaikan roda es, dan kecantikan Anda bagaikan bintang malam. Tak terlupakan pada pandangan pertama. Saya sering diganggu selama berkultivasi, dan sosok Anda tetap ada di laut spiritual saya. Saya tidak dapat mengendalikan diri selama setengah bulan. Oleh karena itu, saya dengan berani menulis surat ini. Saya harap Nona Yun tidak menyalahkan saya. Aku juga berharap bisa mengungkapkan kerinduanku padamu. Saya tahu reputasi saya di luar sana dan orang-orang akan menertawakan saya. Oleh karena itu, saya tidak berani tampil seenaknya dan mencoreng reputasi Anda. Saya juga takut Nona Yun tidak mempunyai kesan yang baik terhadap saya dan saya akan mengganggu dan menakuti Anda. Jika Nona Yun tidak menyukai surat ini dan tidak ingin berinteraksi dengan saya lebih jauh, Anda dapat mengembalikannya saat saudara Bian mengirim surat lagi. Aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Jika Nona Yun tidak keberatan, terimalah surat ini. Aku juga berharap Nona Yun mengembalikan surat itu dan memahami kerinduanku. Surat Tulisan Tangan Luan Saat Yun Bing melihat baris kata pertama, jantungnya langsung berdebar kencang. Ketika dia selesai membaca seluruh surat, wajahnya menjadi sedikit merah. Namun, etiketnya yang mendarah daging membuatnya sangat bermartabat. Dia tidak membiarkan dirinya kehilangan ketenangannya. Sebaliknya, dia menarik napas ringan dan membaca surat di tangannya dengan serius. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah surat yang mengungkapkan cintanya. Cinta Luan padanya meluap dalam tulisan tangannya. Jelas sekali bahwa dia ingin mengembangkan hubungan mereka lebih jauh. Luan adalah orang yang sangat memperhatikan kedua galaksi. Semua orang tahu pentingnya identitasnya. Bahkan bisa dikatakan dia adalah orang paling populer di kedua galaksi tersebut. Bagaimana mungkin Yun Bing tidak merasa malu ketika orang seperti itu menulis surat seperti itu dan mengirimkannya kepadanya. Meskipun Yun Bing selalu sadar akan kecantikan dan temperamennya, dia tidak pernah yakin bahwa dia bisa memikat semua pria di dunia. Dia tidak pernah mempunyai gagasan seperti itu. Khususnya, Luan tidak menghubunginya selama setengah bulan, yang membuatnya berpikir bahwa kecantikannya tidak luar biasa. Namun, setelah membaca surat ini, dia menjadi lebih percaya diri. Namun, ada alasan lain mengapa jantung Yun Bing berdebar kencang. Manajemen Celestial Alliance tidak ketat. Dia bisa pergi ke berbagai kota manusia untuk bermain di hari kerja, dan tidak ada yang akan bertanya padanya tentang hal itu. Bagaimanapun, dia baru saja tiba dan merupakan seorang wanita. Tidak ada yang memaksanya berlatih setiap hari. Jadi, pada malam dia menerima surat itu, ketika langit menjadi gelap, dia menggunakan formasi teleportasi untuk pergi ke wilayah manusia. Dia memasuki kota terlebih dahulu. Dia berjalan-jalan di sekitar kota sebentar dan kemudian meninggalkan kota pada malam hari. Dia menggunakan formasi teleportasi di luar kota untuk berteleportasi ke ruang bawah tanah di delapan benua kuno di luar wilayah manusia. Ada seorang pria di ruang bawah tanah. Ketika orang ini melihat formasi teleportasi terbuka, dia jelas-jelas gugup. Namun, ketika dia melihat Yun Bing muncul, dan hanya Yun Bing yang melihatnya, dia sedikit santai. Setelah melihat Yun Bing dari atas ke bawah, dia bertanya, kamu akhirnya sampai di sini setelah setengah bulan. Yun Bing memandangnya. Matanya yang indah dipenuhi ketakutan dan kebencian yang mendalam. Namun, ketakutannya ditekan, jadi dia tidak bisa melihatnya. Ada apa? Kamu akhirnya mengalami kemajuan. Tanya pria itu. Yun Bing menggigit bibir bawahnya. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan surat yang diterimanya sore itu, dan menyerahkannya kepada pria itu. 3872 Di ruang bawah tanah kecil, pria itu mengambil surat wanita itu dan membacanya dengan cermat. Setelah membaca isi surat itu, wajah pria itu penuh dengan penghinaan dan dia tidak bisa menahan tawa. Menarik. Sangat menarik. Pria itu tertawa dan berkata, Luan ini benar-benar bejat. Dia tidak bisa menahannya ketika dia melihatmu. Tapi aku tidak menyangka dia begitu berhati-hati dan benar-benar menulis surat untukmu. Saya pikir dia akan menemui Anda secara langsung atau bahkan menggunakan kekerasan terhadap Anda. Tapi aku tidak menyangka Luan ini akan melakukan hal seperti itu dan benar-benar menulis surat kepadamu. Sepertinya Luan ini masih peduli dengan reputasinya. Setidaknya jika Anda tidak setuju, itu tidak akan mempermalukan reputasinya. Yun Bing memandang pria itu dan mengerutkan kening. Pria itu secara alami memperhatikan ekspresi Yun Bing dan mengangkat alisnya dan berkata, Mengapa? Apakah kamu tidak senang karena saya membicarakan dia? Yun Bing mengabaikannya dan bertanya, Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Tentu saja lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Ini hanya surat. Kamu belum benar-benar berada di sisinya. Pria itu mencibir dan berkata, Cepat bujuk dia ke tempat tidur dan selesaikan misimu. Alis Yun Bing menegang dan wajahnya semakin merah. Namun pada akhirnya, dia tidak membantah dan hanya mengulurkan tangannya kepada pria itu dan berkata, Berikan surat itu padaku. Surat? Kamu ingin surat itu untuk apa? Pria itu mencibir dan berkata, Saya ingin mengambil kembali surat ini dan membandingkan tulisan tangannya untuk memastikan apakah itu benar-benar ditulis oleh Luan. Mengapa? Mungkinkah Anda ingin melihatnya dengan gembira? Mungkinkah kamu juga menyukai Luan ini? Bahkan jika Luan bejat, dia lebih disukai daripada kamu. Ini adalah kata-kata Yun Bing yang tulus. Dia hanya bisa mengatakannya di dalam hatinya dan tentu saja tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Yun Bing tahu bahwa pria itu tidak akan mengembalikannya jadi dia menarik tangannya dan berkata, Aku pergi. Dengan itu, Yun Bing berbalik dan melepaskan energinya untuk membuka susunan transfer di depannya. Pria itu memandangi punggung Yun Bing, terutama pinggangnya yang ramping dan pantatnya yang kecil dan indah yang tersembunyi di balik pakaiannya. Segera, api hasrat di perut bagian bawah menyala dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Yun Bing telah berada di aliansi tiga partai selama setengah bulan dan dia juga tinggal di bawah tanah selama setengah bulan. Bukan hanya membosankan, tapi keinginannya pun tak bisa dilepaskan. Sekarang kecantikan terbaik seperti Yun Bing telah muncul, bagaimana dia bisa menekan dirinya sendiri. Jadi, di ruang bawah tanah yang awalnya kecil, dia segera mengambil langkah ke depan dan memeluk Yun Bing, yang belum memasuki susunan teleportasi, dari belakang. Merasakan tubuh lembut Yun Bing, kenikmatan luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Ah! Yun Bing sama sekali tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia segera berteriak, pria di belakangnya memeluknya erat dan bahkan mengusap tubuhnya, membuatnya merasa jijik yang tak terlukiskan. Meskipun temperamen Yun Bing anggun dan pendiam, dia jelas bukan wanita yang lemah. Sebaliknya, dia adalah wanita yang sangat kuat. Dia segera melepaskan seluruh kekuatan di tubuhnya dan menyerang ke belakang dengan sikunya, memukul keras rusuk samping pria itu. Dia kemudian mengambil kesempatan itu untuk membebaskan diri. Bang! Serangan Yun Bing membuat pria itu mengerang. Rana pria ini lebih tinggi dari Yun Bing. Ditambah dengan atribut ekstrim dan kekuatan ledakannya, Yun Bing tentu saja bukan tandingannya. Namun, masalahnya adalah ini adalah planet abadi. Tindakan Yun Bing barusan telah menyebabkan tanah meledak, dan bumi akan runtuh. Jika mereka berdua benar-benar bertarung di sini, itu akan menimbulkan keributan besar, yang bahkan mungkin menarik perhatian orang-orang di planet abadi. Begitu mereka ditemukan oleh orang-orang di planet abadi, bahkan jika orang itu memiliki kemampuan untuk melarikan diri, misi Yun Bing pasti akan gagal. Apalagi misi Yun Bing sangat dihargai oleh bosnya, jadi dia pasti tidak akan berani mempengaruhi misinya. Meski begitu, amarah di hatinya tidak bisa dipadamkan. Tanah di planet abadi sangat keras. Batuan terus berjatuhan, namun pada akhirnya tidak runtuh. Di tengah bebatuan yang berjatuhan, pria itu memandang Yun Bing dengan marah dan berteriak, Kamu berani memukulku. Kamu kasar dulu, Yun Bing mengatupkan giginya, matanya yang indah penuh amarah. Kasar, pria itu mendengus dan berkata dengan dingin, Kamu berani menolakku. Apakah kamu tidak menginginkan nyawa mereka? Mendengar ancaman pria itu, Yun Bing merasakan ketakutan di dalam hatinya, namun dia tetap berkata dengan nada mendominasi, Aku sedang dalam misi sekarang. Jika kamu berani menyakitiku, aku pasti akan memberitahunya. Anda, pria itu mengerutkan kening dan mengepalkan tangannya rat-rat. Dia bisa saja mengancam Yun Bing, tapi jika wanita ini benar-benar mengadu kepada bosnya, dia tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Konsekuensinya akan sangat tragis. Sangat baik, pria itu mengertakkan gigi dan berkata, Kami akan menunggu dan melihat kapan Anda menyelesaikan misi Anda. Mendengar ancaman pria itu, bahkan dengan temperamen Yun Bing, dia menarik nafas dalam-dalam dan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada pria ini. Dia bahkan tidak meninggalkan arai teleportasi di depannya. Sebaliknya, dia segera bergegas keluar dari ruang bawah tanah, terbang ke permukaan, dan terbang ke langit malam. Berikutnya adalah surat kedua sepuluh hari kemudian. Saat itu, Yun Bing juga sedang berada di pavilion. Namun, tidak lama setelah dia kembali ke pavilion, terdengar ketukan di pintu. Yun Bing pergi untuk membuka pintu. Orang yang berdiri di depan pintu adalah Bian King Liu. Jelas sekali bahwa Bian King Liu sengaja menunggu Yun Bing kembali sebelum datang menemuinya. Yun Bing mengundang Bian King Liu ke pavilion. Setelah menutup pintu, Bian King Liu mengeluarkan surat lagi dan menyerahkannya kepada Yun Bing. Dia berkata, Nona Yun, ini surat untukmu dari aliansi Master Lu. Di surat pertama, dikatakan bahwa jika dia tidak ingin berhubungan dengan Luan, dia harus menolak surat ini. Jika dia bersedia mengambil langkah selanjutnya, dia harus menerimanya. Apakah dia menerima surat itu atau tidak mewakili sikapnya? Tanpa ragu, Yun Bing dengan lembut mengangkat tangannya dan menerima surat itu. Melihat Yun Bing menerima surat itu, Bian King Liu menangkupkan tangannya dan berkata, Nona Yun, saya pamit dulu. Bian King Liu pergi, meninggalkan Yun Bing sendirian di pavilion. Yun Bing kembali ke kamar kerjanya, membuka surat itu, dan mengeluarkannya. Isi surat itu tentu saja mengungkapkan rasa cintanya pada Yun Bing. Namun isinya berbeda dengan surat pertama. Tidak banyak kata-kata berbunga-bunga dalam surat itu. Terutama Luan yang mengungkapkan betapa dia merindukannya. Perbedaan terbesar antara surat ini dan surat pertama terletak pada paragraf terakhir. Jika Nona Yun menerima surat ini, berarti kamu tidak bosan denganku. Jika memungkinkan, saya berharap Anda dapat membalas saya pada saat saya mengirimi Anda surat lagi. Jika bisa melakukan itu pasti akan menghilangkan kerinduan di hati saya. Saya akan sangat gembira. Jelas sekali Luan menginginkan jawabannya. Ketika dia melihat ini, hati Yun Bing tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar kencang. Membaca surat itu adalah satu hal, tetapi membalasnya adalah hal lain. Agar dia menulis surat kepada Luan, untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, Yun Bing melihat surat itu dan tidak ingin menyerahkannya kepada orang lain. Dia tidak ingin isi surat itu direduksi menjadi alasan untuk diejek orang lain. Karena itu, Yun Bing menyimpan surat itu dan menaruhnya di kompartemen rahasia tempat tidurnya. Dia tidak membawanya. Kemudian, dia menelusuri arai teleportasi lagi. Setelah beberapa putaran, dia sampai di ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah ini telah distabilkan, dan area yang rusak telah diperbaiki. Ketika Yun Bing tiba di sini melalui teleportasi arai, dia melihat pria yang dia benci lagi setelah 10 hari. Mereka berdua laki-laki, tapi perbedaan di antara mereka sangat besar. Ekspresi pria itu menegang saat melihat Yun Bing. Namun, dia tahu kalau wanita ini tidak bisa dianggap enteng. Dia tidak akan mematuhinya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, Apa? Ada berita lainnya? Mem, jawab Yun Bing sederhana. Di mana suratnya? Pria itu bertanya. Terbakar? Kata Yun Bing. Apa? Pria itu mengerutkan kening. Dia segera berdiri dan berteriak dengan marah pada Yun Bing. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Anda sedang dalam misi. Aku tahu? Kata Yun Bing. Bian King Liu ada di sana saat itu. Dia melihatku selesai membaca surat itu dan membakarnya. Aku tidak bisa memaksanya untuk tetap tinggal. Setelah mendengar penjelasan Yun Bing, Pria itu menarik nafas dalam-dalam. Ekspresinya menjadi sedikit lebih baik. Dia berkata dengan suara rendah, Kami telah membandingkan tulisan tangan surat sebelumnya. Tidak mudah bagi kami untuk mendapatkan tulisan tangan Luan. Itu memang tulisan tangan Luan. Bos bilang karena dia tertarik padamu, Kamu tidak boleh menolaknya. Namun, Anda juga tidak perlu terlalu cemas. Anda tidak bisa membuatnya curiga. Apakah kamu mengerti? Mem, jawab Yun Bing. Lalu dia berkata, Apakah ada hal lain? Aliansi Tripartit bersikap sangat ketat akhir-akhir ini. Saya harus berpartisipasi dalam pelatihan juga. Aku tidak bisa pergi terlalu lama. Itu saja. Pria itu memandang Yun Bing dan tiba-tiba mencibir. Aku hanya punya pertanyaan untukmu. Kamu merayu Luan. Suatu hari, Kamu akan berhubungan seks dengannya. Hari itu tidak akan lama lagi. Saya sangat ingin tahu. Anda berpura-pura suci di depan saya. Akan seperti apa kamu saat berhubungan seks dengan Luan. Apakah Anda akan menjadi orang yang berbeda? Apakah kamu akan menjadi pelacur? Mendengar perkataan pria itu, ekspresi Yun Bing langsung menjadi sangat dingin. Dia tidak menjawabnya sama sekali. Dia sama sekali mengabaikan pertanyaan pria itu. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, tidak tahu malu. Kemudian, Yun Bing segera mengaktifkan teleportasi Arai dan meninggalkan tempat menjijikan ini. 3873 Setelah kembali ke markas aliansi tripartit, Yun Bing akhirnya merasa seperti kembali ke dunia normal. Dia merasakan rasa keakraban dan keamanan. Jika dia bisa, dia benar-benar berharap dia tidak memikirkan hal lain. Dia ingin hidup seperti ini, berpartisipasi dalam perang, dan bahkan mati dalam perang. Tapi, dia tidak bisa melakukan itu. Dia punya sesuatu yang perlu dia lakukan. Dia pasti tidak bisa menyerah. Yun Bing sangat jelas, apa yang dia lakukan sekarang persis seperti yang dikatakan pria itu. Dia merayu Luan, tapi dia juga menyakiti Luan. Dia secara alami tahu apa arti Luan bagi kedua galaksi. Jika dia benar-benar membunuh Luan, kemungkinan besar dia akan menjadi pendosa galaksi. Tapi, dia hanyalah seorang wanita. Dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah seperti orang bijak. Dia tidak bisa mempertimbangkan gambaran besarnya. Dia memiliki orang-orang yang lebih dia sayangi, jadi dia hanya bisa melakukan ini. Dia ingin menyelesaikan misinya, tapi dia tidak ingin Luan berada dalam bahaya. Ini adalah suatu hal yang sangat kontradiktif. Tapi ketika dia memikirkan beberapa orang, dia hanya bisa menggigit bibir bawahnya. Dia bahkan berdarah. Dia mengeluarkan pena dan kertas dari samping. Dia ingin terus merayunya dan membalas Luan. Beberapa hari kemudian, Bian King Liu datang mengunjungi Yun Bing lagi. Dia menyerahkan surat ketiga kepada Yun Bing. Yun Bing menyerahkan suratnya kepada Bian King Liu. Dia tidak bisa langsung menyerahkannya pada Luan. Dia hanya bisa berkata kepada Bian King Liu, Tuan Muda Bian, tolong serahkan secara pribadi kepada Tuan Alian Silu. Nonayun, jangan khawatir. Bian King Liu berkata, saya pasti akan mengirimkannya. Setelah bertukar surat, Bian King Liu pamit dari pavilion. Dia mengambil surat itu dan terbang menuju markas besar aliansi hidup dan mati. Dia pergi ke lantai paling atas, yang juga merupakan kantor Liu Yi. Bian King Liu mengeluarkan surat itu, dan secara pribadi menyerahkannya kepada Liu Yi. Tuan aliansi, kata Bian King Liu. Liu Yi menerima surat itu. Bian King Liu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Liu Yi adalah satu-satunya orang di kantor besar itu. Dia membuka surat itu dan mengeluarkan kertas di dalamnya. Ketika Liu Yi melihat isi surat itu, matanya yang indah bersinar karena terkejut. Isi surat itu tidak biasa, tapi sebuah puisi. Liu Yi tidak menyangka Yun Bing akan membalasnya dengan puisi. Namun setelah dipikir-pikir baik-baik, hal tersebut memang sejalan dengan karakter Yun Bing. Yun Bing adalah orang yang anggun dan pendiam. Dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya secara terus terang. Sebaliknya, dia pendiam seperti seorang gadis. Menggunakan kata-kata yang tersirat untuk mengungkapkan perasaan seseorang akan membuat perasaan tersebut menjadi lebih puitis dan indah. Meskipun Liu Yi tidak mendalami puisi terlalu dalam, tetapi dengan satu pandangan dia tahu bahwa ini adalah puisi yang menyembunyikan awal dan akhir. Menghubungkan awal dan akhir bersama-sama, itu akan menjadi, Liu Yi juga menyukai Tuhan Muda. Dapat dikatakan bahwa selama seseorang memikirkannya, seseorang akan dapat melihat melalui penyembunyian yang begitu jelas. Sejujurnya, tanggapan ini bahkan menyentuh hati Liu Yi. Harus dikatakan bahwa orang yang banyak membaca memang memiliki daya tarik yang lebih besar. Bian King Liu telah berjanji untuk memberikan surat itu kepada Luan, tapi dia sebenarnya memberikannya kepada Liu Yi. Alasannya sederhana. Dari awal sampai akhir, Luan tidak pernah menghubungi Yun Bing. Saat Yun Bing pertama kali tiba, Liu Yi juga merasa ada yang tidak beres dengan wanita ini. Bahkan jika dia dikirim oleh naga, Liu Yi sudah bertanya kepada Raja Naga tentang hal itu. Saat Yun Bing dikirim ke sini, tidak ada permusuhan. Meski begitu, Liu Yi tetap merasa Yun Bing tidak sederhana. Dia berinisiatif meminta suaminya menyelidiki Yun Bing. Dia juga mengira musuh mungkin ingin menggunakan perangkap madu. Meskipun Luan mengatakan bahwa Yun Bing tidak dikendalikan oleh Sukuro, bukan berarti Yun Bing tidak mau bekerja sama dengan mereka. Pikiran awal Liu Yi adalah agar suaminya mendekati Yun Bing secara pribadi, tetapi suaminya tidak mau melakukan hal seperti itu. Liu Yi tidak bisa memaksanya. Setelah memikirkannya, dia menyuruh suaminya untuk tidak dekat-dekat dengan Yun Bing. Meskipun mereka bertemu di depan orang lain, mereka tidak boleh berbicara. Alasan mengapa Liu Yi meminta Luan melakukan itu adalah karena dia ingin berpura-pura menjadi suaminya. Isi surat itu ditulis oleh Liu Yi. Penulisan surat itu dilakukan oleh Bian Qing Liu. Bian Qing Liu memiliki bakat budaya yang sangat tinggi. Dia mahir dalam puisi, kaligrafi, dan melukis, dan dia yang terbaik dalam semuanya. Bagi Bian Qing Liu, meniru tulisan tangan orang lain sangatlah sederhana. Namun, ketika Liu Yi pertama kali meminta Bian Qing Liu melakukan ini, mereka menemui banyak kesulitan. Liu Yi secara alami menjelaskan niatnya kepada Bian Qing Liu. Dia ingin berpura-pura menjadi hubungan Luan dan Yun Bing untuk menguji niat sebenarnya Yun Bing. Kesulitannya bukan karena Bian Qing Liu menolak perintah Liu Yi. Sebaliknya, Bian Qing Liu tidak terlalu ragu-ragu sebelum langsung menyetujuinya. Ini karena dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan harimau tumbuh di masa depan. Nyawa Luan terlalu penting. Dia tidak bisa membiarkan ancaman sebesar itu tetap ada di markas besar aliansi tripartit. Kesulitan sebenarnya adalah sangat sulit bagi Bian Qing Liu untuk meniru tulisan tangan Luan. Liu Yi telah memberikan sebagian tulisan tangan Luan kepada Bian Qing Liu. Tulisan tangan Luan tidak terlalu bagus. Di dunia sekuler, itu hanya bisa dianggap rata-rata, apalagi yang terbaik. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Bian Qing Liu. Bian Qing Liu bahkan bisa meniru tulisan tangan seorang ahli kaligrafi, apalagi tulisan tangan Luan. Namun masalahnya, tulisan tangannya mudah untuk ditulis, namun konsepsi artistik di dalamnya sangat sulit untuk ditiru. Konsepsi artistik Luan sepertinya tidak memiliki konsepsi artistik, dan tulisan tangan Luan juga sama. Tampaknya tidak memiliki konsepsi artistik, namun nyatanya mengandung konsepsi artistik yang sangat dalam. Bian Qing Liu tahu bahwa jika Yun Bing bekerja sama dengan Spirit Race, kemungkinan besar dia akan membandingkan tulisan tangan di surat itu dengan tulisan tangan Luan. Jika konsepsi artistiknya tidak sama, rencananya akan terbongkar dan semua usaha mereka akan sia-sia. Karena itu, Bian Qing Liu tidak melakukan apapun selama beberapa hari sebelum operasi. Sebaliknya, dia hanya meniru tulisan tangan Luan. Namun meski tulisan tangannya sangat mirip, hampir sama persis, masih ada rasa yang hilang. Lebih buruk lagi, semakin Bian Qing Liu meniru tulisan tangan Luan, konsep artistiknya semakin terpengaruh. Bahkan ada kalanya ia pusing setelah meniru konsepsi seninya dan harus berhenti menulis untuk beristirahat. Beberapa hari kemudian, Bian Qing Liu masih belum bisa meniru konsepsi artistiknya. Dia hanya bisa mengambil pena dan kuasnya untuk menemui Liu Yi. Liu Yi mengambil tulisan tangan Bian Qing Liu dan membandingkannya dengan tulisan tangan Luan. Faktanya, itu sudah pada tingkat yang bisa dianggap asli. Kecuali seseorang seperti dia yang memahami Luan dengan sangat baik, atau seseorang yang telah dengan cermat merasakan konsepsi artistik Luan dapat membedakannya, kebanyakan orang tidak akan dapat membedakannya sama sekali. Liu Yi bahkan menemukan beberapa ahli kaligrafi terkenal di sekte tersebut dan meminta mereka membedakan kedua tulisan tangan tersebut. Benar saja, orang-orang ini tidak bisa membedakannya. Operasi ini tidak bisa ditunda terlalu lama. Kalau tidak, mengirim surat secara tiba-tiba akan menimbulkan kecurigaan. Maka Liu Yi menyerahkan isi surat itu kepada Bian Qing Liu dan meminta Bian Qing Liu menulis salinannya. Saat Liu Yi sedang membaca surat Yun Bing, Yun Bing juga membaca surat Luan di kamarnya. Lebih tepatnya, itu adalah surat Liu Yi. Penerimaan nona Yun atas surat itu membuatku, yang awalnya ketakutan, menjadi sangat bahagia. Saya telah memikirkan nona Yun selama berhari-hari. Saya sangat ingin bertemu dengan nona Yun, tetapi baru-baru ini saya sedang mempersiapkan pertempuran dengan klan Hachiko. Saya perlu berlatih dalam pengasingan dan saya tidak dapat mengunjungi Anda. Setelah pertarungan dengan klan Hachiko selesai, aku pasti akan mengunjungimu dan menyatakan cinta dan kerinduanku pada nona Yun. Ini adalah paragraf pertama surat itu. Sisa surat itu berisi harapan untuk masa depan. Itu sangat panjang dan berisi visi indah untuk masa depan. Meski isi suratnya penuh cinta dan lugas, namun tidak eksplisit. Itu masih penuh rasa hormat dan pengekangan terhadap Yun Bing. Yun Bing lahir di keluarga terpelajar yang berbudaya. Terhadap pengakuan eksplisit, dia akan sangat muak, dan ini memang benar. Dia tidak hanya bisa benar-benar mengungkapkan cintanya, dia juga bisa dengan jelas merasakan cintanya, tapi dia juga tidak akan merasa jijik karenanya. Meletakkan surat itu, Yun Bing menyimpannya dengan hati-hati. Apalagi berbeda dengan sebelumnya. Kali ini, Yun Bing bahkan tidak bertemu dengan pria itu. Dia tidak ingin suasana hatinya dirusak olehnya. Namun setelah menerima tiga surat dari Lu An, Yun Bing sedikit banyak mengerti kenapa Lu An bisa membuat begitu banyak wanita rela menemaninya. Tapi dia tahu bahwa meskipun dia mencintainya, dia akan tetap cemburu. Jadi Lu An masih belum berani bertemu dengannya secara terbuka. Jika tidak, ketujuh wanita dari klan Lu pasti tidak akan bahagia. Belum lagi ketujuh wanita itu hanyalah selir. Masih ada satu-satunya istri resmi di luar. Itu adalah eksistensi yang dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Jika Jika dia benar-benar berhasil dalam misi ini, jika klan Ling benar-benar membebaskan semua orang sesuai kesepakatan, dia hanya bisa menjadi buronan seumur hidupnya. Di sungai bintang surgawi yang luas, dia mencoba yang terbaik untuk menemukan tempat untuk bersembunyi. 3.874 Berikutnya adalah huruf keempat. Ada jarak yang panjang antara huruf ketiga dan keempat, lebih dari sepuluh hari. Kali ini, penantiannya membuat Yun Bing agak cemas. Lagi pula, dia hanya punya tiga surat, dan dia tidak bertemu Lu An sendirian. Itu hanya bisa dianggap sebagai pertukaran surat, dan dia bahkan belum membuat janjilisan. Akan sangat buruk jika Lu An tiba-tiba merasa bosan dan merasa dirinya biasa saja dan tidak tertarik. Bagaimanapun, Lu An dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Meskipun dia percaya bahwa dia lebih cantik dari kebanyakan orang, ada juga Yao Yao dan Yang Beauty. Dia tahu bahwa dia tidak sebaik kedua wanita ini. Jadi ketika dia menerima surat keempat, dia sangat senang. Pemilihan waktu surat keempat juga sangat cerdas. Itu adalah hari setelah Lu An mengalahkan Klancu. Ketika dia menerima surat itu, dia tidak sabar untuk membukanya. Surat itu menjelaskan bahwa dia sudah lama tidak menulis surat kepadanya. Itu karena dia mengasingkan diri untuk mempersiapkan pertempuran dengan Klancu. Pertempuran ini tidak bisa hilang dan harus dihadapi dengan seluruh kekuatannya. Dan ketika dia menang, dia menulis surat ini malam itu tanpa bermalas-malasan. Dia juga mengatakan bahwa dia merasa sulit untuk tidak menulis surat kepadanya terlalu lama. Setelah menerima penjelasan dan Lu An sekali lagi mengungkapkan cintanya, Yun Bing menghela nafas lega, tapi juga merasa lebih rumit. Sama seperti sebelumnya, dia masih belum memberikan surat ini kepada Sukuling. Dua hari kemudian, Lu An muncul di hadapan semua orang. Dia mengikuti orang-orang dari Liga Surgawi untuk menemui Lu An. Lu An berinisiatif untuk menyapanya, tapi ekspresinya sangat natural dan normal, tanpa cinta dalam suratnya. Tapi dia juga mengerti, bagaimanapun, Liu Yi ada di sampingnya, dan Lu An tidak bisa menunjukkan apapun. Hal ini juga dengan jelas dinyatakan dalam surat keempat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Lu An setelah satu setengah bulan. Meskipun Lu An menyembunyikannya dengan baik, jantungnya berdetak lebih cepat. Untungnya, dia juga menyembunyikannya dengan baik dan tidak menunjukkan sesuatu yang aneh, jadi Liu Yi tidak menyadarinya. Lalu, ada surat kelima tiga hari lalu. Isi huruf kelima membuat jantung Yun Bing berdebar semakin kencang, bahkan wajahnya pun memerah. Aku tidak tahu kapan kompetisi klan Hachiko akan selesai, tapi aku tidak bisa menahan kerinduanku padamu, jadi aku ingin mengunjungimu. Namun markas bukanlah tempat untuk bertemu. Saya berani mengatakan bahwa nona Yun akan pergi ke restoran bunga pil di kota Zixing tiga hari kemudian dan menunggu kedatangan Anda. Di surat kelima, Lu An berinisiatif menyebutkan pertemuan untuk pertama kalinya. Dan lokasi pertemuan pertama mereka berada di restoran luar markas. Yun Bing mau tidak mau merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Mungkinkah Lu An ingin melakukan sesuatu? Dalam hati Yun Bing, Lu An adalah orang yang sangat baik. Dia bersedia menerimanya dan mengungkapkan cintanya melalui surat. Dia juga sangat sopan dan hormat. Meskipun ia tetap berhubungan dengannya melalui surat, ia selalu berkultivasi, sehingga tidak akan diganggu oleh nafsu dan tidak akan menunda pekerjaannya. Dia mengakui bahwa dia memiliki kesan yang baik terhadap kasih sayang Lu An, tapi itu hanya pada levelnya saja. Tidak peduli seberapa baik dan luar biasa Lu An, dia tidak ingin terjadi apapun antara dia dan dia. Tetapi jika Lu An benar-benar mengambil inisiatif untuk meminta sesuatu terjadi, dia tidak tahu apakah dia harus menolaknya. Begitu dia menolaknya, Lu An mungkin akan kecewa dan tidak menghubunginya lagi. Ini berarti operasi tersebut gagal. Tentu saja, Lu An mungkin terus menyerangnya, tapi selama dia tidak menjadi wanita Lu An, hubungan mereka tidak akan menjadi dekat. Akan lebih mustahil lagi bagi mereka untuk menjadi akrab, dan bahkan lebih mustahil lagi bagi mereka untuk mengumumkannya kepada publik dan tetap berada di sisi Lu An untuk waktu yang lama. Jika dia tidak menjadi wanita Lu An, dia tidak akan bisa mengetahui rahasia Lu An. Jika dia ingin dipercaya oleh Lu An, inilah satu-satunya cara. Orang-orang yang ia sayangi masih di penjara, menderita, dan bahkan dipermalukan. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi peduli dengan kesuciannya. Kesucian tidak sepenting kehidupan mereka. Jadi hari ini, belum lama ini, dia baru saja selesai berdandan. Ia tidak sengaja mendandani dirinya untuk membuat dirinya semakin cantik. Sebaliknya, dia mendekorasi dirinya sendiri sesuai dengan kesukaannya dan membuat temperamennya lebih menonjol. Dia sudah siap menghadapi apa yang akan terjadi malam ini. Dia bahkan, memutuskan untuk mengambil inisiatif. Sudah hampir waktunya. Yun Bing menarik napas ringan dan memasukkan kembali surat itu ke dalam ring. Dia berdiri, mengaktifkan susunan teleportasi, dan menghilang dari markas. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Kota bintang anak. Ini adalah kota di wilayah manusia. Alasan mengapa disebut kota bintang anak adalah karena ketika pertama kali dinamai, seseorang ingat bahwa negara asli Luan disebut kerajaan tengah malam dan kota tempat ia pertama kali bercocok tanam adalah kota meteor. Mungkin itu untuk mengjilat Luan, atau mungkin itu murni untuk keberuntungan, jadi ketika dinamai, mereka hanya menggabungkan Midnight dan Meteor menjadi satu dan menamakannya kota bintang anak. Luan memilih untuk bertemu di Child Star City dan di mata Yun Bing, itu juga disengaja. Langit sudah menjadi gelap gulita. Tidak ada awan di langit, dan bintang-bintang terlihat padat. Itu sangat indah. Karena belum terlambat, jalan panjang itu terang-benderang dan sangat ramai. Mereka yang mampu bertahan hidup semuanya sangat beruntung, dan mereka semua menghargai keberuntungan ini. Orang-orang di jalan panjang sangat harmonis dan hidup dengan baik. Saat ini, seorang wanita berjilbab sedang berjalan di jalan yang panjang. Sebelum perang antara manusia dan binatang aneh, orang yang memakai topi berjilbab bukanlah hal yang langka, tetapi sekarang, tidak banyak kota manusia, dan populasinya telah berkurang tajam hingga hampir punah, sehingga orang yang memakai topi berjilbab menjadi sangat langka. Banyak orang memandangi wanita berjilbab di malam hari, namun tidak ada yang naik untuk mengganggunya. Tentu saja, wanita ini adalah Yun Bing. Dia harus menyembunyikan pertemuannya dengan Luan. Bukan karena dia terlalu percaya diri, tapi dengan penampilannya yang berjalan di jalan, dia pasti akan diperhatikan. Jika ada orang di kota yang melakukan kontak dengan kantor pusat, kemungkinan besar mereka akan mengenalinya. Dia tidak bisa menunjukkan wajahnya di depan umum, jadi dia hanya bisa memakai topi berjilbab. Tak lama kemudian, Yun Bing tiba di depan restoran dan Hua. Restoran dan Hua terang benderang, itu adalah restoran terbesar di Child Star City, dan juga penginapan terbesar. Namun, ketika Yun Bing berdiri di depan restoran dan Hua, dia terkejut karena dia menemukan bahwa di lobi restoran besar, tidak ada satupun tamu. Hanya ada seorang wanita yang berdiri di pintu masuk restoran, seolah sedang menunggu sesuatu. Ketika wanita ini melihat wanita berjilbab muncul, dia segera menuruni tangga dan membungkuk hormat kepada Yun Bing. Dia bertanya, Bolehkah saya bertanya apakah Anda nona Yun? Yun Bing sedikit terkejut. Wanita itu hanyalah guru surgawi tingkat 8, jadi mustahil baginya untuk mengenalinya melalui topi kerudung. Dia bertanya, Benarkah? Tuan Alian Silu mengatur agar saya menunggu Anda di sini, kata wanita itu segera. Tuan Alian Silu telah memesan seluruh restoran, tetapi dia memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan dan belum tiba. Dia memintaku untuk memberitahumu untuk menunggu sebentar, dan dia pasti akan tiba dalam setengah jam. Luan belum datang. Namun, dengan status Luan, wajar jika dia sibuk. Wanita di depannya berkata lagi, Makanannya sudah disiapkan. Bolehkah saya membawamu ke sana dulu? Baiklah, Yun Bing tidak menolak dan berkata dengan suara lembut. Mereka berdua memasuki restoran dan menaiki tangga menuju lantai 2. Restoran dan Hua memiliki total 5 lantai. 2 lantai terbawah adalah ruang makan, dan 3 lantai teratas adalah tempat tinggal. Lantai 2 adalah ruang makan pribadi. Namun, yang mengejutkan Yun Bing, wanita yang memimpin tidak berhenti di lantai 2. Sebaliknya, dia terus berjalan ke atas. Wajah Yun Bing langsung memerah. Yun Bing secara alami tahu bahwa perjamuan dapat diadakan di ruang tamu sebuah restoran, tetapi itu benar-benar berbeda dari ruang makan pribadi pada umumnya. Alasan terbesar perbedaannya adalah, terdapat tempat tidur di tempat tinggal. Jelas sekali apa yang ingin dilakukan Luan dengan mengadakan perjamuan di tempat tinggal. Mungkin Luan belum datang karena ingin melihat sikapnya. Saat wanita di depan melihat langkah kaki Yun Bing tiba-tiba melambat, dia langsung berhenti dan menoleh ke arah Yun Bing. Dia bertanya dengan hormat, Nona Yun, ada apa? Mendengar perkataan wanita itu, hati Yun Bing menegang, dan dia menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, Yun Bing yang berjilbab tidak takut wanita itu melihat ekspresinya. Dia berkata, Ia, kata wanita itu dengan hormat dan terus memimpin Yun Bing ke atas. Mereka berjalan dari lantai dua sampai ke lantai paling atas di lantai lima. Tempat tinggal di lantai paling atas sangat besar, dan jumlah kamar di lantai lima dapat dihitung dengan satu tangan. Wanita itu memimpin di depan, dan mereka segera tiba di depan sebuah pintu yang sangat mewah. Pintunya diukir dengan pola yang sangat indah. Wanita itu mengulurkan tangan dan mendorong pintu hingga terbuka. Segera, layar indah muncul di hadapannya. Nona Yun, tolong, kata wanita itu dengan hormat. Saya tidak akan mengganggu Nona Yun. Saya akan menunggu di luar gedung. Jika Nona Yun memiliki instruksi, silakan hubungi saya. Setelah berbicara, wanita itu mundur dan menutup pintu. Hanya Yun Bing yang tersisa di ruangan besar itu. 3875 Melewati layar dan melewati pintu, mereka sampai di aula. Di tengah aula, ada sebuah meja besar, cukup untuk menampung 10 orang. Mejanya dipenuhi dengan makanan lesat, setiap hidangan sangat indah, tampak seperti sebuah karya seni. Dua orang tidak bisa menghabiskan semua makanan. Mungkin seorang Celestial bisa menghabiskannya, tapi betapapun lesatnya, tidak ada Celestial yang mau makan sebanyak itu. Yun Bing bukannya tidak berpengalaman, sebaliknya, dia sudah melihat banyak makanan lesat. Namun, makanan lesat yang dibuat dengan bahan unik dari bintang abadi jauh lebih baik daripada makanan bintang lainnya. Tapi dia tidak tertarik dengan makanan lesatnya, dia juga tidak duduk, tapi melihat ke sisi aula. Hanya ada kerudung tipis, dan jika dilihat lebih jauh, ada sebuah ruangan, dan di ujung ruangan ada tempat tidur besar. Tabir itu tidak bisa menghalangi garis pandang, hanya sedikit menutupi, tapi di mata seorang surgawi, semuanya terlihat jelas. Dengan kata lain, makan di sini, seseorang dapat dengan jelas melihat tempat tidur di kejauhan, dan apa yang dimaksud dengan tempat tidur tersebut tidak memerlukan penjelasan apapun. Dengan kata lain, keberadaan tempat tidur sudah menunjukkan apa yang sedang terjadi di ruangan ini. Niat mengajak orang makan, tak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Petik 2. Petik 2. Wajah Yun Bing sangat merah, dan hatinya sangat berkonflik. Tempat tidurnya didekorasi dengan sangat indah, dan juga sangat romantis. Namun betapapun indahnya tempat tidur itu, tetaplah tempat tidur, dan sifatnya tidak akan berubah. Setelah dua tarikan napas, dia menarik napas ringan, mengalihkan pandangannya dari tempat tidur di kejauhan, dan duduk di kursi. Wanita itu berkata bahwa bahkan Luan akan datang dalam waktu setengah jam, yang berarti dia hanya memiliki waktu setengah jam untuk dirinya sendiri. Setelah setengah jam, dia akan bertemu Luan, dan malam ini dia akan menjadi wanita Luan. Dan malam ini bukanlah akhir, tapi awal dari dirinya dan Luan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan sesekali suara angin di luar jendela membuat Yun Bing gugup. Dia adalah orang yang sangat konservatif, melakukan hal seperti ini lebih menyiksa daripada bunuh diri. Akhirnya, setelah sekitar 15 menit, tiba-tiba sebuah aura muncul di luar pintu, dan muncul sepenuhnya dari udara tipis. Tanpa peringatan apapun, aura itu tiba-tiba muncul. Kita harus tahu bahwa kekuatan Yun Bing sangat tinggi, dan dengan kekuatannya, mustahil bagi seorang surgawi tiba-tiba muncul di luar pintu dan lepas dari persepsinya. Untuk melakukan ini, hanya ada dua kemungkinan, satu adalah Raja Surgawi, atau tahu cara berteleportasi. Tidak diragukan lagi, ini pasti yang terakhir. Tubuh halus Yun Bing segera menegang. Bahkan dia yang biasanya anggun pun menjadi tidak wajar. Dia berbalik untuk melihat ke pintu. Karena adanya layar, dia tidak dapat melihat pintu secara langsung. Meski Yun Bing sudah memikirkan banyak hal di dalam hatinya, saat dia benar-benar menghadapi Luan, hatinya masih kacau. Toh dulunya mereka berkomunikasi melalui surat dan tidak bertatap muka seperti sekarang. Saat itu, ada ketukan di pintu. Dong dong dong. Terdengar ketukan pelan di pintu, disusul suara dari luar. Nona Yun, ini aku, Luan. Mendengar suara familiar tersebut, hati Yun Bing kembali bergetar, namun ia tetap berusaha menenangkan dirinya. Dia bangkit dan berjalan mengitari layar menuju pintu. Dia mengangkat tangannya untuk membukakan pintu bagi Luan. Saat pintu dibuka, suasana begitu sunyi hingga hampir tidak ada suara. Saat pintu terbuka, orang yang berdiri di depan Yun Bing tidak lain adalah Luan. Itu benar-benar Luan. Luan berdiri di luar pintu dengan ekspresi menyesal. Dia berkata, saya sangat menyesal. Saya mengundang Nona Yun ke sini, tetapi membuat Nona Yun menunggu saya di sini. Aku sangat sibuk sekarang. Aku tidak akan terlambat lain kali. Permintaan maaf dan kesopanan Luan sangat ramah, sehingga meredakan ketegangan di hati Yun Bing. Dia takut Luan akan melakukan sesuatu padanya setelah melihatnya. Lebih mudah untuk menerima setelah percakapan seperti ini. Tidak apa-apa, aku akan menunggu di mana saja. Suara Yun Bing sangat lembut dan anggun. Tuan muda, silakan masuk. Oke. Melihat Yun Bing tidak menyalahkannya, Luan masuk ke kamar. Yun Bing menutup pintu. Mereka berdua pergi ke meja yang berisi makanan lesat dan duduk. Tentu saja, mereka berdua bisa melihat tempat tidur itu. Melihat tempat tidur itu sendiri adalah satu hal, tetapi melihat tempat tidur di samping Luan adalah hal lain. Luan juga melihat ke tempat tidur, lalu menatap Yun Bing. Dia tidak menyebutkan bangun dari tempat tidur, tetapi bertanya, apakah nona Yun puas dengan makanan lesat ini? Sangat bagus. Yun Bing menahan detak jantungnya yang liar. Dia menatap Luan dan berkata dengan lembut, ini terlalu berlebihan. Itu sia-sia. Yang tidak diketahui Yun Bing adalah wajahnya sudah memerah. Ada rasa gugup dan malu, tapi siapapun yang melihatnya akan menganggap penampilan anggunnya sangat memikat. Aura ilmiah dan anggunnya menyatu dengan aura memikatnya, membuat kedua aura tersebut semakin kuat. Dia seperti kecantikan pemula yang menunggu untuk dipetik oleh siapapun. Ditambah dengan penampilannya yang sangat cantik, tidak ada yang bisa menolaknya. Luan melihat penampilan Yun Bing dan tercengang. Kamu sangat cantik, Luan mau tidak mau berkata. Kata-kata Luan membuat hati Yun Bing bergetar. Wajahnya menjadi semakin merah, dan bahkan dia merasa panas. Meskipun dia memiliki rencana untuk dilaksanakan, dan Yun Bing telah memikirkan skenario yang tak terhitung jumlahnya, ketika sampai pada momen ini, pola asuh dan etiketnya membuatnya tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Dia seperti boneka, duduk di sana tanpa berkata apa-apa, tapi membiarkan orang lain mengaguminya. Setelah mengatakan itu, Luan juga merasa sedikit cemas. Dia menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Dia mengatakannya terlalu belak-belakan dan terlalu cepat. Tapi melihat penampilan Yun Bing, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dan tidak menyesali apa yang baru saja dia katakan. Suratku, Nona Yun sudah melihatnya, Kan, Luan menarik napas ringan dan bertanya dengan lembut. Namun nyatanya, yang dia tanyakan hanyalah omong kosong. Ya, jawab Yun Bing lembut. Aku, sangat menyukai Nona Yun. Luan bingung. Dia menggaruk kepalanya dan memaksakan dirinya untuk mengatakan apa yang ada di hatinya. Saya juga tahu bahwa saya memiliki reputasi yang buruk di luar. Banyak orang mengatakan bahwa saya bejat, tapi sebenarnya aku bukanlah orang yang bejat. Saya sangat menyukai Nona Yun. Saat dia mengatakan itu, Luan tertegun dan buru-buru menjelaskan, Tentu saja, saya tidak mengatakan bahwa Nona Yun tidak cantik. Nona Yun sangat cantik. Saya hanya mengatakan bahwa saya menyukai Nona Yun bukan karena kecantikannya. Tentu saja, bukan karena saya tidak menyukai kecantikan Nona Yun. Hanya saja itu bukan murni karena kecantikannya. Masih banyak alasan lain yang membuat saya tertarik. Untuk sesaat, Luan menjadi tidak koheren. Setelah melihat Luan seperti ini, Yun Bing yang awalnya gugup, tertegun dan agak tenang. Ini karena, dia menyadari bahwa Luan sepertinya sangat menyukainya. Luan tidak perlu mengatakan semua ini, dan dia tidak perlu terlalu gugup di depannya. Yun Bing sangat jelas mengatakan bahwa pria hanya akan menunjukkan keadaan seperti itu di depan wanita yang dicintainya. Itulah sebabnya mereka menjadi sangat gugup dan takut akan mengatakan sesuatu yang salah dalam setiap kata yang mereka ucapkan. Mungkinkah, Luan sebenarnya tidak menyukainya karena kecantikannya, tapi karena dia benar-benar jatuh cinta padanya. Penemuan ini membuat hati Yun Bing menjadi tenang, namun dengan cepat, dia menjadi semakin berkonflik. Jika Luan ditipu olehnya karena kecantikannya, dia masih bisa membuka hatinya atas perbuatannya. Tapi jika Luan benar-benar jatuh cinta padanya, sangat sulit baginya untuk menerima bahwa dia akan menggunakan perasaannya untuk menyakiti Luan. Tapi, dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Luan memandang Yun Bing, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, saya sangat menyukai Nonayun. Jika Nonayun tidak keberatan, saya akan mencari kesempatan yang cocok untuk menikahi Nonayun. Begitu dia mengatakan itu, Yun Bing terkejut lagi. Nikah Mata indah Yun Bing membelalak saat dia menatap Luan dengan tatapan yang rumit. Dia tidak pernah mengira Luan akan berbicara tentang pernikahan ketika mereka bertemu. Ini berarti Luan tidak hanya bermain-main dengannya, tapi benar-benar ingin menjadikannya istrinya. Walaupun, aku punya banyak istri, aku bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Setiap wanita yang berhubungan seks dengan saya akan menjadi istri saya. Saya tidak akan melakukan apapun yang tidak pantas kepada wanita yang tidak ingin saya nikahi. Luan berkata, saya berharap Nonayun bisa menikah dengan saya. Hanya dengan begitu saya akan memenuhi syarat untuk bersama Nonayun. Bukan karena Yun Bing tidak berpikir bahwa dia akan menikahi Luan, tetapi dia tidak berpikir bahwa itu akan benar-benar terjadi dan itu akan terjadi begitu cepat. Semua ini benar-benar di luar imajinasinya. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Yun Bing dengan sangat serius, ini adalah keputusanku setelah mempertimbangkannya dengan cermat. Ini jelas bukan sesuatu yang aku katakan secara impulsif. Aku bertanya-tanya, apakah Nonayun bersedia menikah denganku? 3876. Hanya ada mereka berdua di ruangan itu. Luan memandang Yun Bing saat dia berbicara dan akhirnya mengajukan permintaan. Untuk sesaat, Yun Bing tidak tahu harus berbuat apa. Hati Yun Bing sangat rumit. Untuk sesaat, dia sangat ingin mengatakan yang sebenarnya pada Luan. Pikiran ini begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahan keinginannya. Tapi, Yun Bing akhirnya menolak. Yun Bing menunduk. Rambut hitam di depan keningnya menghalangi pandangannya. Lalu, dia menganggup dengan lembut. Dia tidak membiarkan Luan menatap matanya karena dia tidak ingin Luan melihat pikirannya yang sebenarnya. Dia juga tidak tega melihat Luan ditipu olehnya. Ketika Luan melihat bahwa Yun Bing setuju, dia segera memperlihatkan senyuman yang sangat bahagia. Dia dengan bersemangat mengulurkan tangan dan memegang tangan ramping Yun Bing. Tubuh Yun Bing sedikit gemetar, tapi dia tidak menarik tangannya. Pada saat ini, setetes air mata jatuh di tangan Luan. Luan tercengang. Dia langsung menatap Yun Bing dengan heran dan buru-buru bertanya, ada apa? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Yun Bing menggelengkan kepalanya dengan lembut dan mengangkat tangannya untuk menghapus air matanya. Dia mendongak dan menatap Luan dengan mata yang benar-benar merah. Namun, dia tidak bisa menahan air matanya lagi. Tidak, Yun Bing berusaha keras untuk mengendalikan dirinya, tapi dia tidak bisa. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya lagi dan berkata dengan suara gemetar, Aku terlalu senang. Luan tidak menyangka Yun Bing yang begitu anggun akan menangis di depannya. Dia benar-benar bingung dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Untungnya, Yun Bing perlahan mengendalikan emosinya. Wanita seperti dia tahu bagaimana mengendalikan dirinya dan menjaga ketenangannya dengan sangat baik. Setelah Yun Bing menyeka air matanya yang terakhir, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Luan. Yun Bing seperti bunga pir di tengah hujan saat dia menangis. Setelah menyeka air matanya, Yun Bing seperti bunga yang basah kuyuk oleh hujan. Luan memandang Yun Bing. Dia baru saja setuju untuk menikah dengannya, jadi hati Luan sakit untuknya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahannya lagi. Sebaliknya, dia maju dan memeluk Yun Bing. Tubuh Yun Bing gemetar dalam pelukan Luan, tapi dia akhirnya tenang. Betapapun enaknya makanannya, mereka berdua sudah mencicipinya. Makanan lezat di atas meja lebih seperti dekorasi. Keduanya tidak punya keinginan untuk makan sama sekali. Luan memandangi Yun Bing yang menangis dan wanita yang setuju untuk menikah dengannya. Dibandingkan dengan hidangan lezatnya, dia ingin mencicipi wanita di depannya, yang merupakan miliknya. Makanan lezatnya bahkan tidak sedikit dari apa yang dimiliki Yun Bing. Karena itu, Luan berdiri dan menggendong Yun Bing dari kursi. Tindakan tiba-tiba itu mengejutkan Yun Bing. Dia segera mengangkat tangannya dan melingkarkannya di leher Luan. Luan menggendong Yun Bing dan melangkah maju, melewati tabir dalam beberapa langkah. Bahan jilbabnya sangat halus dan dingin. Itu menyentuh tubuh mereka, tapi membuat wajah Yun Bing semakin merah. Dia secara alami tahu apa yang Luan ingin lakukan padanya. Sekarang dia tidak punya jalan keluar, dia hanya bisa menggunakan tangan rampingnya untuk memegang rat pakaian Luan untuk menyembunyikan kegugupannya. Luan melangkah ke samping tempat tidur dan dengan lembut meletakkan Yun Bing di tempat tidur. Rambut panjang Yun Bing berserakan di tempat tidur. Keindahan anggun menjadi semakin indah jika sedikit berantakan. Luan memandang Yun Bing di tempat tidur, dan Yun Bing kembali menatapnya. Luan menelan ludahnya dan perlahan mengulurkan tangan untuk membuka pakaian Yun Bing. Seluruh tubuh Yun Bing sangat gugup, tetapi pada akhirnya, dia meletakkan tangannya di atas tempat tidur dan membiarkan Luan membuka pakaiannya. Gerakan Luan sangat lembut. Seolah-olah Yun Bing benar-benar seputih dan sehalus kulitnya, dia dengan hati-hati mengungkap rahasia terindah di dunia. Saat dia melepas semua pakaian Yun Bing dan Yun Bing terbaring telanjang di tempat tidur, Luan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Kulitnya seperti krim, tidak peduli betapa indahnya batu giok yang belum dipoles, itu tidak bisa dibandingkan dengan keindahan. Yun Bing sungguh sangat cantik, begitu cantik hingga menggetarkan jiwa. Lalu, Luan juga datang ke tempat tidur. Sesaat, pemandangan musim semi yang indah bermekaran di malam hari. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Pagi selanjutnya, Luan bangun pagi-pagi. Dia telah lama tesiksa tadi malam. Dia menatap Yun Bing yang masih tidur nyenyak di sampingnya. Yun Bing benar-benar telanjang, dan tubuh mereka bersentuhan sepenuhnya. Tak lama kemudian, Yun Bing pun terbangun. Dia membuka mata indahnya. Ketika seorang wanita cantik terbangun, seolah-olah seluruh dunia menjadi cerah. Kamu sudah bangun, kata Luan lembut. Melihat Luan dan merasakan sentuhan kulitnya, Yun Bing langsung tersipu. Setelah tadi malam, dia benar-benar menjadi wanita Luan, dalam segala hal. Namun Yun Bing mengetahui bahwa Luan sangat sibuk dan jarang punya waktu untuk menemani para wanita keluarga Lu. Dia menatap Luan dan bertanya dengan lembut, apakah kamu akan pergi? Iya. Ekspresi Luan meminta maaf ketika dia berkata, hari ini, aku harus pergi ke naga untuk menangani beberapa masalah. Besok, aku akan meninggalkan planet abadi. Tapi jangan khawatir, aku akan kembali lusa dan mencari Anda lagi. Saya juga akan memberitahu tujuh wanita di keluarga tentang Anda dan Fuyu. Saya akan membuat mereka setuju untuk menikahi Anda sesegera mungkin. Luan sangat ingin menikahi Yun Bing, jadi dia berulang kali berjanji untuk melakukannya, yang menyentuh hati Yun Bing. Namun, kata-kata Luan segera membuatnya menyadari apa yang dia lakukan. Misinya. Mereka akan meninggalkan planet abadi keesokan harinya. Yun Bing mengetahui bahwa setelah Luan berhubungan seks dengannya dan berjanji untuk menikahinya, meskipun mereka belum menikah, dia sudah memperlakukannya sebagai istrinya. Itu sebabnya dia menceritakan hal-hal yang tidak diketahui orang luar. Itu sebabnya dia mengucapkan kata-kata itu. Tapi, Tuan Muda, Yun Bing bingung sejenak. Dia tidak tahu bagaimana cara memanggil Luan. Dia seharusnya memanggilnya sebagai suaminya, tetapi mereka belum menikah. Dia benar-benar tidak sanggup memanggilnya seperti itu, jadi dia hanya bisa memanggilnya Tuan Muda. Dia berkata, sangat berbahaya di luar planet abadi. Pertempuran kedua dimulai karena Tuan Muda. Bagaimana Tuan Muda bisa keluar dari planet abadi? Luan tahu bahwa Yun Bing mengkhawatirkannya. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya akan baik-baik saja. Saya tidak bisa selalu tinggal di planet abadi. Saya harus pergi keluar untuk berlatih. Tempat-tempat yang saya kunjungi semuanya berada di wilayah yang dikuasai oleh Klan Fu. Sukuroh tidak berani datang. Selanjutnya, saya akan pergi ke Bintang Seribu Debu, yang merupakan bintang tak bernyawa. Tidak ada seorang pun di sana sama sekali. Saya hanya pergi ke sana untuk berkultivasi. Sukuroh mungkin tidak tahu tentang bintang ini, apalagi menjadi ancaman bagi saya. Bintang Seribu Debu Hati Yun Bing menegang. Dia belum pernah mendengar tentang bintang ini, tapi itu tidak berarti Sukuroh tidak mengetahuinya. Jika Sukuroh tahu tentang bintang ini, mereka mungkin bisa menyelesaikan misinya besok dan menyelamatkan semua orang. Yun Bing berusaha sekuat tenaga untuk menekan pikirannya. Dia tidak ingin terlalu banyak berpikir di depan Luan. Dia tidak ingin ketahuan. Maka, Yun Bing berdiri dan mempersembahkan tubuh indahnya kepada Luan. Dia berkata dengan anggun, mereka tidak ingin mengganggu kultivasi Tuan Muda. Saya tidak ingin terlalu egois. Tuan Muda, silakan berkultivasi. Saya akan kembali sendiri. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia buru-buru duduk dan berkata, bagaimana bisa? Bagaimana aku bisa meninggalkanmu sendirian di sini? Tidak apa-apa, kata Yun Bing lembut. Kota ini sangat ramai. Saya ingin melihatnya. Mendengar perkataan Yun Bing, Luan menarik napas dalam-dalam. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia berkata, baiklah. Jangan khawatir, aku akan menikahimu sesegera mungkin. Tidak akan memakan waktu lebih dari setengah bulan. Baiklah, Yun Bing tersenyum dan berkata dengan lembut. Luan bangkit dan mengenakan pakaiannya. Yun Bing juga mengenakan pakaiannya dengan ringan, menutupi rahasia terindahnya. Tak lama kemudian, mereka berdua sudah berdiri di dalam ruangan. Masih ada sedikit aroma di ruangan itu. Aku pergi, Luan memandang Yun Bing, matanya dipenuhi kengganan. Dia berkata dengan serius, tunggu aku kembali. Mem, jawab Yun Bing lembut. Luan menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberaniannya, dan berbalik untuk pergi. Tapi saat dia hendak berbalik dan pergi, tangan yang agak dingin dan ramping tiba-tiba meraih tangannya. Luan tercengang. Tangan Yun Bing sangat dingin. Luan sedikit terkejut. Dia menoleh untuk melihat Yun Bing dan buru-buru bertanya, ada apa? Hati Yun Bing bergetar. Dia menggigit bibir bawahnya sedikit dan menatap wajah Luan dengan matanya yang indah. Setelah dua tarikan napas, dia berkata dengan lembut, apapun yang terjadi, Tuan muda harus ekstra hati-hati saat meninggalkan planet abadi. Luan sedikit terkejut. Lalu, dia berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Aku masih harus kembali untuk menikah denganmu. Dengan itu, Luan memeluk Yun Bing erat dan meninggalkan ciuman di pipinya. Lalu, dia pergi dengan enggan. 3877. Yun Bing adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan luas restoran itu. Setelah Luan pergi, Yun Bing berdiri dengan bingung di samping tempat tidur. Setelah sekian lama, dia duduk di tempat tidur. Ruangan itu dipenuhi aroma. Tempat tidurnya masih memiliki bekas-bekas mereka berdua berguling-guling. Yun Bing duduk di tempat tidur dengan bingung. Dia bingung. Itu telah terjadi. Pengakuan Luan, gairah tadi malam, semua ini telah terjadi. Dia adalah wanita Luan sekarang. Saat ini kemarin, dia masih menjadi dirinya sendiri. Mata Yun Bing langsung memerah. Dia membungkuk, air mata mengalir di pipinya. Dia tidak menangis karena dia telah kehilangan kesuciannya. Dia menangis untuk Luan. Dia menangis atas apa yang telah dia lakukan. Seorang pria yang menyukainya dan ingin menikahinya, tapi dia harus mengirimnya ke jurang maut. Dari awal sampai akhir, kesalahan apa yang dilakukan Luan? Luan tidak punya niat jahat untuk mengganggunya. Dia tidak memaksanya, tapi dia harus membayar dengan nyawanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti, dia akan menyakiti pria yang tidak dia benci. Namun, selain melakukan ini, dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan. Haruskah dia mengatakan yang sebenarnya pada Luan? Ketika keadaan sudah sampai pada titik ini, jika dia mengatakan yang sebenarnya pada Luan, dia takut Luan akan marah. Dia akan menjadi gila, selama itu adalah pria normal, tidak mungkin dia akan memaafkannya, apalagi membantunya menyelamatkan orang. Dia tidak punya pilihan lain. Setelah beberapa lama, Yun Bing mengangkat kepalanya. Wajah cantiknya berlinang air mata. Dia menyeka air matanya, menarik nafas dalam-dalam, dan mengambil keputusan. Apapun yang terjadi, masalah ini harus berakhir di sini. Dia tidak bisa menundanya lagi. Dia tidak bisa diancam oleh pihak lain. Kali ini, dia harus mengakhirinya untuk selamanya. Kemudian, Yun Bing mengepalkan tangannya. Dia segera menyiapkan formasi teleportasi dan meninggalkan hotel. Ruang bawah tanah di delapan benua kuno. Formasi teleportasi diaktifkan. Pria yang menjaga di sana menjadi bingung. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat. Tentu saja, bukan orang lain yang keluar dari formasi teleportasi. Itu adalah Yun Bing. Melihat kedatangan Yun Bing, pria itu mengerutkan kening. Sejak Yun Bing datang ke sini dua kali, dia tidak pernah datang ke sini lagi. Sudah sebulan penuh sejak dia terakhir datang. Jika bukan karena dia memiliki informan lain yang mengetahui bahwa Yun Bing masih berada di markas besar aliansi tripartit, dia akan mengira Yun Bing telah mengkhianati mereka dan tidak ingin lagi bekerja untuk mereka. Meski begitu, dia masih sangat frustasi. Dia telah menunggu di sini lebih dari sebulan, tetapi dia tidak menerima kabar apapun dari Yun Bing. Bahkan jika Yun Bing tidak membuat kemajuan apapun, dia seharusnya melapor kepadanya setiap beberapa hari. Namun, wanita ini bersikap seolah-olah dia tidak ada, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Kenapa lama sekali, pria itu segera berdiri dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang kamu lakukan selama sebulan terakhir? Yun Bing memandang pria di depannya dengan dingin. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap pria ini. Dia sama sekali tidak menjawab pertanyaan pria itu. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, saya ingin bertemu bos Anda. Mendengar perkataan Yun Bing, pria itu jelas tercengang. Bertemu bos. Pria itu semakin mengerutkan keningnya dan berkata, apa maksudmu? Anda punya informasi? Iya, kata Yun Bing dingin, tapi aku hanya memberi tahu atasanmu. Dialah yang bisa mengambil keputusan. Melihat sikap Yun Bing, pria itu sangat tidak senang dan berkata, apakah kamu pikir kamu bisa bertemu bos hanya karena kamu mau? Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja padaku. Jika menurutku itu perlu, aku akan mengizinkanmu bertemu bos. Aku hanya memberi tahunya, kata Yun Bing dingin, aku mengingatkanmu bahwa ini adalah kesempatan terbaik bagimu untuk membunuh Luan. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi. Jika saatnya tiba, saya akan melaporkan kebenarannya. Tanggung jawab ada pada Anda, bukan pada saya. Anda, pria itu langsung memelototi Yun Bing. Jelas sekali wanita ini mengancamnya. Namun, masalahnya adalah dia tidak mampu memikul tanggung jawab tersebut. Jika dia disalahkan, dia pasti akan menerima hukuman paling berat. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia hanya bisa menelan amarahnya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia menatap tajam ke arah Yun Bing dan berkata dengan marah, saya akan melaporkan ini kepada bos terlebih dahulu. Saya akan mengatakan ini dulu. Jika informasi ini tidak penting atau bahkan tidak berguna, saya pasti akan memberi pelajaran kepada orang yang Anda sayangi. Mendengar ancaman pria itu, mata Yun Bing menjadi semakin dingin. Pria itu mendengus dan segera mengubah koordinat ruang di sekitarnya. Sosoknya langsung menghilang. Benar sekali, pria ini bisa melakukan banyak hal di planet abadi. Secara alami, dia harus memiliki kemampuan untuk mentransfer ruang. Orang-orang seperti Yun Bing yang hanya bisa mentransfer melalui aray transfer tidak memiliki cara untuk meninggalkan planet abadi. Kenyataan membuktikan bahwa pria itu kembali dengan sangat cepat. Tidak memakan waktu lebih dari lima menit. Ketika pria itu muncul lagi di ruang bawah tanah, hati Yun Bing menegang. Bos ingin bertemu denganmu. Pria itu berkata dengan garang, ikutlah denganku. Saat dia berbicara, pria itu berjalan menuju Yun Bing dan meraih pergelangan tangannya. Yun Bing ingin melepaskan diri karena merasa jijik, tetapi pria itu berkata dengan keras, jangan bergerak. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Tubuh Yun Bing menegang. Dia menekan rasa jijik di hatinya dan berhenti meronta. Pria itu segera mengubah koordinat ruang di sekitar mereka dan menghilang dari planet abadi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di planet tak bernyawa di galaksi surgawi. Permukaan planet ini sangat datar. Berdiri di tanah, seseorang bisa melihat cakrawala. Tidak ada gunung yang menghalangi pandangan seseorang. Bintang utama galaksi berwarna kekuningan. Secara alami, siang hari di planet ini sangat kuning. Itu tidak terlalu cerah. Di langit seperti ini, bintang-bintang yang monoton tampak semakin sepi. Planet ini seperti setetes air di lautan. Ia bergerak di alam semesta yang luas tanpa makna apapun. Di negeri tak berujung, ada sesosok tubuh berdiri di atas tanah terpencil. Pada saat ini, tiba-tiba terjadi fluktuasi ruang. Tekanan ruangan tiba-tiba meningkat. Orang itu berbalik dan melihat dua orang muncul dari udara. Yun Bing dan pria yang dibencinya. Saat dia muncul di planet yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya, tubuh Yun Bing menegang, namun dia segera beradaptasi dengan lingkungan di sini. Dia tidak melihat sekeliling. Sebaliknya, dia langsung menatap pria di depannya. Pria itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia berbalik dan menatapnya. Mata mereka bertemu. Hati Yun Bing menegang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pria ini. Dan dari aura yang tidak sengaja dipancarkan pria ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan pria ini jauh melebihi miliknya. Pria ini adalah ahli alam surgawi terkemuka yang dikirim oleh keluarga Lu untuk membunuh Luan, Lu Ding. Lu Ding tentu saja adalah pengambil keputusan tertinggi dalam operasi ini. Dia diberi banyak kekuatan untuk melakukan sesuatu. Meskipun ini pertama kalinya Yun Bing melihat Lu Ding, ini bukanlah pertama kalinya Lu Ding melihat Yun Bing. Dia sudah melihat Yun Bing ketika dia sedang memilih wanita cantik. Jika tidak, tanpa persetujuannya, Yun Bing tidak akan diizinkan menjalankan misi penting tersebut. Lu Ding juga diam-diam mengamati latihan Yun Bing. Ketika Lu Ding mengira Yun Bing memenuhi syarat, dia ditugaskan untuk menjalankan misi tersebut. Dari pemilihan kecantikan pada tanggal 9 Februari hingga konfirmasi akhir bahwa Yun Bing akan menjalankan misinya, pelatihan berlangsung selama dua bulan. Nona Yun, Lu Ding berinisiatif untuk berbicara. Dia menunjukkan senyuman yang sangat baik dan berkata, Sayalah yang bertanggung jawab. Jika Anda memiliki informasi, beritahu saya. Melihat pria di depannya, meski tersenyum, Yun Bing merasakan tekanan lebih dari pria yang dibencinya. Keduanya tidak bisa dibandingkan sama sekali. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, Bisakah kamu benar-benar bertanggung jawab? Tentu saja. Lu Ding tersenyum tenang dan berkata, Meskipun aku tidak bisa melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan, aku masih memiliki kekuatan untuk melepaskan orang yang kamu sayangi. Yun Bing memandang Lu Ding dan mengamati dengan cermat apakah dia berbohong atau tidak. Dia tidak menemukan sedikitpun rasa bersalah dalam dirinya. Saat ini, dia hanya bisa mempercayainya. Dia tidak bisa meminta untuk bertemu dengan Raja Surgawi dari Sukuroh. Oke, suara Yun Bing sangat dingin. Dia berkata, Saya sudah memiliki informasi tentang kemana tujuan Lu An selanjutnya. Itu di luar planet abadi, di sebuah planet di Galaksi Surgawi. Oh, mata Lu Ding berbinar, tapi dia tidak menanyakan informasinya secara langsung. Sebaliknya, dia bertanya, Bagaimana Anda mendapatkan informasi ini? Yun Bing secara alami tahu bahwa dia khawatir dia berbohong atau sumber informasinya tidak dapat diandalkan. Dia mengertakan gigi dan berkata, Lu An, yang memberitahuku sendiri. 3.878 Begitu dia mengatakan ini, pria yang membawa Yun Bing ke sini jelas tercengang. Bahkan Lu Ding pun terkejut. Namun, di hadapan Lu Ding, pria ini tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Dia memberitahumu, Lu Ding bertanya dengan penuh minat, Mengapa dia memberitahumu? Karena, dia bersamaku tadi malam, kata Yun Bing dingin, kami menghabiskan malam bersama. His, mendengar kata-kata Yun Bing, Lu Ding tidak bisa menahan nafas. Kemudian, dia tersenyum dan berkata dengan penuh emosi, Lu An sangat rentan terhadap kecantikan. Tapi tidak heran, dengan penampilan dan temperamen nona Yun, saya khawatir tidak ada pria yang tidak tergoda. Yun Bing mendengar pujian Lu Ding dan tidak berkata apa-apa. Lu Ding tidak menyalahkan Yun Bing atas sikap dinginnya dan terus bertanya, dia akan tampil di bintang mana. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Yun Bing menunggunya menanyakan pertanyaan ini. Dia segera berkata, saya punya syarat. Begitu dia mengatakan ini, pria di samping Yun Bing mengerutkan kening dan memarahi Yun Bing dengan marah, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Yun Bing menoleh untuk melihat pria itu, tapi dia hanya meliriknya dan langsung menatap Lu Ding. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, kecuali kamu setuju dengan kondisiku, aku tidak akan memberitahumu. Beraninya kamu, pria itu langsung memarahi dan bahkan ingin menyerang Yun Bing. Namun, Lu Ding mengangkat tangannya dan menghentikannya. Lu Ding memandang Yun Bing. Ekspresinya tidak berubah dan dia tidak terlihat marah. Sebaliknya, dia berkata, Nona Yun, kondisi apa yang Anda miliki? Katakan padaku. Aku ingin kamu melepaskannya. Yun Bing segera berkata, informasi saya akurat. Jika operasi gagal, itu salah Anda. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak sanggup menanggung akibat dari kegagalan Anda. Saya tidak bisa tinggal di Celestial Alliance selamanya. Kehidupan seperti ini tidak akan pernah berakhir. Saya tidak bodoh. Jika ini masalahnya, saya lebih baik bunuh diri dan mati bersama mereka. Meski suara Yun Bing tidak nyaring, namun menusuk tulang. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia bertekad untuk mati. Dengan kata lain, dia tidak pernah takut mati. Dia hanya tidak ingin orang yang dia sayangi mati. Jika kehidupan seperti ini terus berlanjut, dia tidak punya alasan untuk hidup. Mendengar kata-kata dingin Yun Bing dan melihat ekspresinya yang agak gelisah, Lu Ding menarik napas dalam-dalam. Jelas sekali, sikap wanita ini sudah banyak berubah dibandingkan saat pertama kali menjalankan misi. Mungkin dia pernah mengalami sesuatu di Celestial Alliance yang memengaruhi keyakinannya. Begitu keyakinannya terguncang, segalanya akan menjadi sangat tidak stabil. Jika dia tidak menyetujui persyaratan wanita ini dan memaksanya melakukan sesuatu, wanita ini mungkin akan memberi tahu Luan semua rencananya. Pada saat itu, rencana keluarga Lu untuk membunuh Luan akan membuat musuh waspada. Setelah Luan mengetahui bahwa Lu Enterprises telah mengambil tindakan, dia mungkin akan sangat berhati-hati dan tidak akan pernah keluar lagi. Saat menegosiasikan kondisi, seseorang tidak bisa begitu saja memikirkan apa yang diinginkannya. Sebaliknya, seseorang harus mengamati sikap pihak lain dan membuat keputusan berdasarkan keuntungan pihak lain. Jelas sekali bahwa keuntungan Yun Bing telah didorong hingga batasnya. Wanita yang anggun dan pendiam di penjara sebenarnya menjadi agak mania saat ini. Ini bukanlah sesuatu yang bisa berpura-pura menjadi seorang wanita dengan pendidikan yang baik. Dia benar-benar terpaksa kehilangan rasionalitasnya. Setelah melihat Yun Bing dua kali, Luding tersenyum lagi dan berkata, baiklah. Tria di samping terkejut saat mendengar ini. Dia memandang bosnya dengan heran. Dia tidak menyangka bosnya akan menyetujui syarat wanita ini. Aku bisa memberitahumu Sing Chen sekarang, tapi aku ingin kamu membawanya ke planet abadi malam ini. Yun Bing berkata dengan suara rendah, jika mereka tidak muncul sebelum tengah malam-malam ini, aku akan segera memberitahu Luan rencananya dan memintanya untuk tidak meninggalkan planet abadi besok. Luding sedikit mengernyit dan berkata, malam ini, Nona Yun, saya khawatir kata-kata Anda tidak terlalu tulus. Jika saya menyerahkannya kepada Anda, bagaimana saya bisa percaya bahwa Anda tidak akan mengkhianati saya dan memberitahu Luan informasinya? Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Yun Bing berkata dengan dingin, saya tidak punya alasan untuk membocorkan informasi kepada Luan, karena aliansi tripartit juga akan menangkap saya. Mereka tidak akan mempercayaiku sama sekali. Jika saatnya tiba, saya tidak akan bisa menyelamatkannya dan saya juga akan mati. Kecuali kamu menarik kembali kata-katamu, aku tidak perlu mati. Apa yang dikatakan Yun Bing memang masuk akal. Jika Yun Bing melaporkan informasi tersebut ke aliansi surgawi dengan identitasnya, dia tidak akan mendapatkan kepercayaan dari aliansi tripartit pada akhirnya. Selama perang, aliansi tripartit tidak akan membiarkan noda apapun pada identitas orang-orang di sekitar Luan. Kalau tidak, mereka pasti akan diawasi. Namun, masih sulit bagi Luding untuk melepaskan para sandera terlebih dahulu hanya berdasarkan alasan ini. Nona Yun, apakah Anda punya alasan lain? Luding menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, satu alasan saja tidak cukup. Wajah Yun Bing sangat dingin ketika dia bertanya, kamu tidak punya pilihan lain. Mendengar kata-kata tegas Yun Bing, Luding tersenyum dan berkata, baiklah, saya punya saran. Nona Yun, sebaiknya Anda mendengarkannya. Saya bisa melepaskan para sandera dan mengirim mereka ke planet abadi sebelum hari kiamat. Namun, orang yang lugas tidak akan menggunakan sindiran. Saya akan meracuni mereka. Besok, selama Luan muncul di planet yang Anda sebutkan, apapun yang terjadi, saya akan mengirimkan penawarnya kepada Anda. Sejak saat itu, Anda dan saya tidak akan ada hubungannya satu sama lain. Namun, jika Luan tidak muncul, itu berarti informasi Anda salah. Anda sama sekali tidak memberi kami informasi berharga, dan upaya kami akan sia-sia, kata Luding. Nona Yun, Anda harus terus bekerja untuk kami dan mengembalikan para sandera. Bagaimana menurut Anda? Yun Bing mengatupkan giginya. Dengan cara ini, inisiatif masih ada di tangan pihak lain. Jika dia menarik kembali kata-katanya, orang yang dia sayangi pasti akan mati. Namun, saat Yun Bing hendak membantah, Luding berbicara lagi. Dia melambaikan tangannya, dan ekspresinya berubah dingin. Dia berkata dengan acu-ta'acu, jika Nona Yun tidak setuju, silakan saja. Hidup dan mati Nona Yun dan para sandera tidak ada artinya bagiku. Bahkan jika kamu mati, masih ada orang lain yang bisa bekerja untukku. Ini adalah keuntungan saya, dan saya tidak akan pernah mundur. Yun Bing mengepalkan tangannya erat-erat. Kata-kata pihak lain tegas dan tegas. Jelas sekali dia tidak akan mundur. Setelah berpikir lama, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Baiklah, tapi jika kamu berani menarik kembali kata-katamu, aku akan bertarung sampai mati. Melihat Yun Bing setuju, Luding tersenyum lagi dan berkata, Nona Yun, Anda adalah orang yang anggun. Mengapa Anda harus mengatakan hal seperti itu? Saya tidak tertarik pada hal-hal yang tidak menguntungkan kita berdua. Saya tidak akan tertarik pada hal-hal yang tidak menguntungkan kita berdua. Saya tidak akan tertarik pada hal-hal yang tidak menguntungkan kita berdua. Saya tidak akan tertarik pada hal-hal yang tidak menguntungkan kita berdua. Saya tidak akan menarik kembali kata-kataku. Kemudian, Luding berhenti sejenak dan bertanya, Sekarang, Nona Yun, bisakah Anda menyebutkan nama planet ini? Apakah aku terlihat bodoh? Yun Bing berkata dengan dingin, jika aku memberitahumu di sini, maukah kamu langsung membunuhku? Luding sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, Nona Yun, kamu terlalu khawatir. Setelah saya kembali ke planet abadi bersamanya, saya akan memberitahunya nama planet tersebut, kata Yun Bing. Sebelum tengah malam nanti, aku harus menemuinya. Melihat Yun Bing begitu motot, Luding tidak memaksanya. Namun, sebelum pria itu mengubah koordinat ruang dan Yun Bing hendak pergi, Luding mengatakan sesuatu. Racun klan roh bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan oleh klan lain. Luding berkata dengan acuh tak acuh, empat klan besar telah menolak. Saya dapat menjamin bahwa bahkan jika Anda meminta bantuan Tuan Sengoku, dia tidak akan dapat menyembuhkan racun di tubuh mereka. Tubuh Yun Bing gemetar dan dia menoleh untuk melihat Luding. Mata Luding acuh tak acuh, dan hati Yun Bing menegang. Namun, Yun Bing tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia segera berbalik dan memasuki fluktuasi ruang angkasa. Pria itu segera mengikutinya, ingin menghilang dari bintang bersama Yun Bing. Luding adalah satu-satunya yang tersisa di planet besar ini. Namun, dia tidak pergi. Sebaliknya, dia menarik nafas dalam-dalam dan berdiri di sana menunggu kabar. Dia berharap kali ini, dia bisa membunuh Luan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Galaksi surgawi, planet abadi. Di ruang bawah tanah, fluktuasi ruang muncul. Sosok pria dan Yun Bing muncul kembali. Pria itu memandang Yun Bing, matanya penuh kebencian. Dia bertanya dengan keras, katakan, Nama planet ini. Saya tidak akan mengatakannya di sini. Yun Bing memandang pria itu dan berkata dengan dingin, Ikuti saya ke Child Star City. Pria itu kaget saat mendengar ini. Dia segera mengerutkan kening dan memarahi, Jangan malu-malu. Sudah ku bilang, aku tidak akan mengatakannya di sini. Yun Bing mengabaikan ancaman pria itu dan berkata, Terserah kamu mau pergi atau tidak. Dengan itu, Yun Bing segera mengaktifkan teleportasi Array. Pria itu memperhatikan saat Yun Bing memasuki barisan. Dia sangat marah sampai dia mengertakkan gigi. Namun, dia tahu jika Yun Bing ingin menyakitinya, Dia bisa membawa orang untuk menyakitinya kapan saja. Dia tidak perlu melakukan ini. Oleh karena itu, dia menarik nafas dalam-dalam Dan mengikutinya ke dalam Array teleportasi. 3879 Di atas bintang tak bernyawa, Luding berdiri diam seperti patung sambil menunggu. Dia tidak perlu menunggu lama. Segera, fluktuasi spasial muncul di depannya Dan bawahannya kembali. Di mana dia, Luding bertanya dengan tenang. Melapor ke bos, Saya pergi ke Child Star City bersamanya. Bawahannya dengan cepat berkata, Dia berkata untuk mengirimnya ke Child Star City. Luding bertanggung jawab atas misi membunuh Luan. Tentu saja, Dia sangat akrab dengan wilayah manusia di bintang abadi. Dia tahu bahwa Child Star City adalah kota manusia Dan mengetahui asal-usul namanya. Siapa nama bintangnya? Luding bertanya lagi, Apakah dia mengatakannya? Dia melakukannya. Bawahannya segera berkata, Bintang ini disebut Bintang Seribu Debu. Itu milik Clan Fu. Besok, Luan akan menuju ke sana untuk berkultivasi. Bintang Seribu Debu, Besok. Luding mengerutkan keningnya. Dia tidak tahu apa itu Towsan Das Star. Bagaimanapun, Dia tidak bertanggung jawab atas intelijen di Clan Fu. Namun, Dia bisa kembali dan bertanya. Jaringan intelijen Clan Lu sangat besar. Selama Towsan Das Star bukanlah tempat rahasia, Clan Roh kemungkinan besar memiliki informasi intelijen di dalamnya. Adapun besok. Menurut waktu di Immortal Star, Saat itu masih pagi. Bahkan jika Luan menuju ke Towsan Das Star pada tengah malam, mereka memiliki setidaknya 18 jam untuk bersiap. Bagi mereka, itu lebih dari cukup waktu. Pergi dan lakukan pekerjaanmu, kata Luding. Iya. Bawahannya segera pergi dan menghilang dari bintang. Luding tidak bisa terus berada di bintang itu lebih lama lagi. Dia segera mengubah koordinat spasial dan pergi melalui transfer spasial. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah. Spirit Galaksi, Di wilayah inti. Di sebuah bintang yang sangat besar, terdapat banyak istana besar. Di antara istana-istana tersebut, kelompok istana terbesar adalah istana Klan Lu. Pada saat itu, fluktuasi spasial muncul di istana. Orang yang muncul adalah Luding. Meskipun Luding tidak berada di alam Raja Surgawi, dengan wilayah, kekuatan, dan statusnya, dia jelas berada di puncak manusia Surgawi Klan Lu. Tentu saja, dia punya hak untuk tampil di istana. Setelah muncul di istana, Luding segera mempercepat perjalanannya, bolak-balik di dalam istana besar itu. Segera, sosoknya muncul di luar istana, dan dia berjalan menuju pintu istana. Pintunya tertutup, Luding tidak mengetuk. Sebaliknya, dia langsung berkata, Elder, ada berita. Berderit. Dengan suara lembut, pintu istana perlahan terbuka, membuka celah untuknya. Luding melangkah melewati ambang pintu dan masuk. Segera setelah itu, pintu istana ditutup. Berbicara, satu-satunya orang di istana yang berbicara. Tetua, Luding membungkuk dan berkata, Luan akan menuju bintang seribu debu Klan Fu untuk berkultivasi besok. Seribu bintang debu, orang di aula menutup matanya sedikit ketika informasi yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Lautan kesadaran seorang penggarap alam Raja Surgawi benar-benar berbeda dari seorang penggarap alam Surgawi. Seorang penggarap alam Raja Surgawi dapat mengingat lebih banyak hal daripada seorang penggarap alam Surgawi. Dia menutup matanya sesaat, dan seolah-olah dia baru saja berkedip. Orang di aula membuka matanya dan berkata, ada ribuan bintang pembantu yang mengelilingi planet ini, dan ini mempunyai dampak serius pada permukaan planet. Kekuatannya dapat mencapai tingkat surga, dan ini adalah lingkungan yang sangat sulit. Kecuali jika kekuatan Luan meningkat lagi setelah pertempuran dengan Klan Chu, kekuatan bintang seribu debu akan terlalu berat untuk ditangani oleh Luan. Tapi masuk akal jika Luan berkultivasi di sini. Ketika dia mendengar perkataan tetua itu, Luding bertanya, jika itu masalahnya, haruskah kita mengambil tindakan? Menurutmu seberapa besar perkataan wanita ini bisa dipercaya? Orang tua itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia menanyakan pertanyaan lain. Luding mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata, menurutku, setidaknya 80% dari mereka dapat dipercaya. Tetua itu tidak berkomunikasi dengan Yun Bing secara pribadi, jadi dia tentu saja harus mengikuti penilaian Luding. Setelah menerima jawabannya, orang tua itu bertanya lagi, apakah menurut anda wanita ini telah tertipu? Luding merenung lagi. Kali ini, dia terdiam lebih lama dari sebelumnya. Setelah 10 nafas penuh, dia berbicara lagi dan menjawab, memang ada kemungkinan seperti itu. Sekitar 50%. 50%. Penatua itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, peluang sukses 50% tidaklah buruk. Bahkan jika kita memulai perang ketiga, kita tidak akan memiliki peluang besar untuk membunuh Luan. Kita tidak bisa menyerah pada misi ini. Laksanakan. Setelah menerima persetujuan tetua itu, Luding segera berkata, Ya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Siang itu. Di planet abadi, di ruang bawah gunung, Luan sedang duduk bersilah di tanah dan berkultivasi. Saat ini, dia fokus pada energi gelap. Lagi pula, ketika dia menerobos ke alam surgawi, jalan yang dia pilih adalah roh. Kemunculan energi gelap kemungkinan besar merupakan pilihan atau bentuk embryo dari roh. Terakhir kali dia mengasingkan diri, dia telah membuat kemajuan yang jelas. Kali ini, dia memikirkan tentang energi gelap dan mencari kemajuan yang lebih tinggi. Lagi pula, ketika dia melihat semakin banyak energi dan bintang, cakrawalannya semakin tinggi, dan pemahamannya tentang energi semakin dalam. Apakah dia dapat menggabungkan pemahaman ini dengan energi gelap sangatlah penting baginya. Namun, pada saat ini, susunan teleportasi tiba-tiba muncul di ruang bawah tanah. Hanya ada satu orang yang meninggalkan susunan teleportasi di sini, dan itu adalah Liu Yi. Bahkan Yao Yao dan si cantik yang tidak tahu di mana dia berkultivasi. Hanya Liu Yi yang tahu. Saat dia merasakan kemunculan Liu Yi, Luan berhenti bermeditasi dan membuka matanya. Luan tahu bahwa Liu Yi pasti tidak akan mengganggu kultivasinya tanpa alasan. Dia berdiri, menatap istrinya, dan dengan lembut bertanya, ada apa? Ada sesuatu yang mungkin ingin Anda lakukan, kata Liu Yi serius. Apa itu? Luan bertanya. Besok jam 9 pagi, kamu akan menuju ke Tosanda Star, kata Liu Yi. Seribu bintang debu. Luan sedikit terkejut. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dia bertanya, di mana itu? Itu adalah bintang yang sangat cocok untuk budidaya. Liu Yi berkata, itu adalah salah satu bintang di bawah kendali klanfu. Ini akan sangat membantu untuk budidaya Anda. Namun, ada kemungkinan kekuatan bintang itu terlalu besar, dan itu akan memberikan banyak tekanan pada Anda. Ketika dia mendengar kata-kata Liu Yi, mata Luan tidak bisa menahan untuk tidak berbinar. Sebenarnya, dia telah memikirkan tentang kekuatan kegelapan dan tidak terlalu tertarik untuk berkultivasi pada bintang. Namun setelah mendengar penjelasan istrinya, ia langsung menyadari bahwa bintang tersebut bukanlah bintang biasa. Selain itu, meninggalkan planet abadi jelas bukan sesuatu yang bisa diputuskan oleh Liu Yi. Selain itu, ini adalah bintang di bawah kendali klanfu. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah Yu kecil memberitahumu? Ya, kata Liu Yi. Karena itu adalah permintaan Fuyu, Luan tentu saja tidak akan setuju. Dia menganggup dan berkata, Baiklah, saya mengerti. Liu Yi tersenyum dan berkata dengan nada menggoda, Sepertinya kamu hanya mendengarkanmu, istriku. Kata-kataku sama sekali tidak berguna. Setelah sekian lama bersama Liu Yi dan menikah begitu lama, Luan sudah terbiasa dengan godaan Liu Yi. Dia tersenyum dan berkata, Saya tidak akan berani. Saya akan mendengarkan Anda juga. Kata-kata Luan tentu saja memuaskan Liu Yi. Dia berkata, Istirahatlah malam ini, suamiku. Dikatakan bahwa berkultivasi di bintang seribu debu itu sangat sulit. Jika kamu tidak beristirahat dengan baik, aku khawatir kamu tidak akan dapat mencapai hasil kultivasi yang terbaik. Baiklah, kata Luan. Liu Yi tidak mengganggu Luan lebih jauh. Dia pergi setelah mengatakan itu. Luan kembali duduk bersilah di tanah. Namun, dia tidak langsung berkultivasi. Bintang seribu debu. Sudah lama sekali sejak dia pergi ke tempat budidaya yang terbentuk secara alami. Sudah lama sekali dia tidak pergi ke sana. Dia mengira bahwa dia tidak akan mendapatkan kesempatan seperti itu setelah memasuki alam surga. Benar saja, alam semesta sangatlah luas dan penuh keajaiban. Bahkan bintang yang bisa berkembang biak pun ada. Namun, Luan tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak mau memikirkan seperti apa bintang seribu debu itu. Dia akan tahu kapan dia melihatnya keesokan harinya. Dia menutup matanya dan terus berkultivasi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, Senja. Yun Bing berada di halaman di Valet Star City. Setelah meninggalkan restoran Pillflower di pagi hari, dia belum kembali. Sebaliknya, dia tetap tinggal di halaman ini. Sebenarnya, ada banyak halaman kosong di kota ini. Lagi pula, hanya ada sedikit orang dan kotanya besar, jadi tidak ada yang akan menemukannya di sini. Ini juga merupakan tempat di mana dia memberitahu pria suku roh tentang situasinya. Hari sudah malam, dan sesuai kesepakatan mereka, pria tersebut harus membawa Sandra ke sini sebelum tengah malam. Kalau tidak, dia akan memberitahu Luan. Dia menghabiskan sepanjang hari dalam siksaan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa setiap hari terasa seperti satu tahun. Dia terus memikirkan masalah ini. Dia memikirkan tentang suku roh, para Sandra, dan Luan. Terutama Luan. Dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak memikirkannya, seolah berusaha mengurangi rasa bersalah di hatinya. Namun, dia benar-benar tidak mengatakan apapun padanya. Jika para Sandra tidak dibawa ke sini sebelum tengah malam, dia pasti akan memberitahu Luan dan bertarung sampai mati. 3880 Tinggal kurang dari empat jam lagi hingga tengah malam. Ekspresi Yun Bing menjadi semakin dingin saat dia duduk di halaman. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, seolah berusaha menekan amarah di hatinya. Sebentar lagi, sudah tengah malam, tapi pria suku roh itu masih belum muncul. Yun Bing tidak bisa lagi duduk diam. Dia tidak hanya khawatir pria suku roh tidak akan memenuhi janjinya, tapi dia juga khawatir Luan akan pergi ke Tousan Dastar di tengah malam. Bagaimanapun, tengah malam adalah hari kedua. Bukan tidak mungkin. Jika itu yang terjadi, dia tidak akan mendapat apa-apa. Dia hanya bisa berdoa. Berdoa lah agar hal ini tidak terjadi. Di saat yang sama, kebenciannya terhadap suku roh semakin meningkat. Jika suku roh tulus, cepat atau lambat mereka akan mengirimkannya dengan cara yang sama. Mengapa menunggu sampai sekarang? Bulan terbit semakin tinggi. Dua jam terakhir juga berlalu. Sebentar lagi, hanya tinggal satu jam lagi. Saat ini, Yun Bing tidak bisa menahannya lagi. Dia duduk dari kursinya dan mondar-mandir. Wajahnya pucat. Dia menggigit bibir bawahnya dan segera keluar dari pintu. Dia segera mengaktifkan susunan teleportasi di luar. Bas! Susunan teleportasi menyala, memancarkan cahaya putih dingin. Namun pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Tiba-tiba, sesosok muncul dari udara. Dia tidak berdiri dengan benar dan langsung jatuh ke tanah. Segera setelah itu, sosok lain muncul dan juga jatuh ke tanah. Lalu, sosok ketiga muncul. Orang ketiga tidak jatuh ke tanah. Sebaliknya, dia berdiri tegak di tanah. Saat Yun Bing melihat dua orang itu berdiri di tanah, dia merasa jantungnya seperti berhenti berdetak. Dia segera bergegas ke depan dua orang itu. Yier! Kamu! Ada dua anak di tanah. Yang lebih tua adalah seorang anak laki-laki yang kelihatannya berumur sekitar 10 tahun. Yang lebih muda adalah seorang gadis yang usianya mungkin tidak lebih dari 6 tahun. Kedua anak itu berlumuran darah. Darah ini bukan milik orang lain melainkan darah mereka sendiri. Kedua anak tersebut telah disiksa dengan kejam. Pria Sukuroh tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Saat melihat kedua anak itu, Yun Bing tidak bisa lagi menahan air matanya. Mereka mengalir keluar seperti bendungan yang jebol. Sosok ketiga tentu saja adalah Pria Sukuroh. Dia melihat susunan teleportasi yang telah diaktifkan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia memandang Yun Bing, yang sedang berlutut di samping kedua anak itu, dan berkata dengan dingin, Kamu terburu-buru. Kamu belum pergi, kan? Apa yang kamu lakukan pada mereka? Hati Yun Bing sakit. Dia memandang Pria Sukuroh dan bertanya dengan keras. Pelankan suaramu. Pria itu mengerutkan kening dan segera memarahi, Sudah ku bilang, Jika kamu memanggil mereka dan membocorkan rencananya, aku jamin kamu tidak akan mendapatkan penawarnya. Mendengar kata, penangkal, tubuh Yun Bing gemetar. Dia menunduk dan melihat kedua anak di tanah. Kedua anak itu berada di ambang kematian. Sebagai seorang ibu, Yun Bing merasa seperti ada pisau yang menusuk jantungnya saat melihat ini. Saya pergi. Pria itu berkata dengan dingin, Selama kamu patuh dan tidak pergi kemanapun hari ini, dan Lu An sedang menuju ke Tosan Das Star, aku akan membawakanmu penawarnya malam ini. Jika kamu berani membeberkan rahasianya, apalagi kedua anakmu, kamu juga tidak akan bisa hidup. Dengan itu, Pria itu mendengus dingin dan menghilang di malam hari. Wooo. Yun Bing terisak pelan. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan dirinya sendiri, dia tetap tidak bisa menahannya. Dia segera mengeluarkan dua ramuan dari cincinnya. Aliansi Surgawi telah memberinya banyak ramuan penyembuh jika terjadi keadaan darurat. Dia segera memberikannya kepada kedua anaknya. Obat ini efektif bahkan bagi mereka yang berada di alam Surgawi, apalagi dua anak. Namun, sekuat apapun obatnya, tidak akan terlalu membebani tubuh anak, juga tidak akan menyakiti mereka. Mungkin luka kedua anak itu terlalu parah, atau mungkin mereka terlalu banyak disiksa dan terlalu lelah, tetapi setelah meminum ramuan tersebut, mereka tertidur lelap. Yun Bing membawa kedua anak itu ke kamar dan dengan lembut membaringkan mereka di tempat tidur. Dia dengan hati-hati menyekan oda darah pada kedua anak itu dan mengganti pakaian mereka. Setelah semuanya selesai, dia melihat kedua anaknya di tempat tidur, air matanya masih mengalir. Melihat kedua anaknya, dia teringat akan apa yang terjadi di masa lalu. Itu adalah mimpi buruk terbesar dalam hidupnya. Klan Ling telah menyerang planet tempat dia berada, dan itu terjadi sebelum perang skala penuh dimulai. Klan Lu telah menyerang planet ini, dan karena itulah dia ditangkap dan dipenjarakan di penjara mereka. Adapun mengapa Klan Ling menyerang planet ini, dia masih tidak tahu. Suaminya juga telah ditangkap dan mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi di hadapannya. Suaminya tidak bisa bertahan lama. Setelah Klan Ling tidak bisa mendapatkan informasi yang mereka inginkan, mereka tidak ada gunanya membiarkan pria itu tetap hidup, jadi mereka membunuhnya. Padahal, dia dan kedua anaknya seharusnya mati juga. Bagaimanapun, itu hanyalah alat tawar-menawar yang digunakan untuk mengancam pria itu. Karena pria itu sudah mati, tidak ada gunanya membiarkan mereka tetap hidup. Ia dan kedua anaknya mampu bertahan hidup karena kecantikannya. Klan Ling dan manusia di galaksi surgawi memiliki perbedaan estetika tertentu, tetapi secara umum keduanya sama. Mereka hanya punya preferensi berbeda. Klan Ling umumnya lebih menyukai wanita yang tidak terkendali dan liar. Etiket peradaban Sengoku terlalu merepotkan mereka. Pria dan wanita di peradaban Sengoku sangat pendiam. Wanita seperti itu tidak memuaskan Klan Ling. Meski begitu, Yun Bing masih terlalu cantik, bahkan di mata klan teratas, Klan Lu. Selalu ada kesempatan untuk menggunakan kecantikan. Oleh karena itu, Klan Ling menggunakan kedua anaknya untuk mengendalikan Yun Bing, sehingga dia tidak bisa bunuh diri dan harus mendengarkan perintah mereka. Untungnya, tidak ada seorang pun di penjara Klan Ling yang menganiaya Yun Bing. Namun, yang tidak diketahui Yun Bing adalah bahwa orang yang memberikan perintah ini tidak lain adalah Luding. Saat itu, pemimpin Klan Ling yang menyerang planet ini adalah Luding. Luding tidak seperti anggota Klan Ling lainnya yang selama ini memperhatikan Yun Bing. Dia selalu sangat berprinsip, kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak akan menyentuh seorang wanita. Hal ini terlihat dari kedua anaknya. Luka pada anak laki-laki lebih serius, sedangkan luka pada anak perempuan sangat ringan. Tentu saja, itu memang perintahnya untuk membiarkan Yun Bing merayu Luan. Untuk menyelesaikan misinya, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Dengan bantuan obat mujarab yang ampuh, tubuh kedua anak itu sembuh total. Bahkan kulit mereka pun sudah sembuh total, seolah-olah tidak pernah terluka. Meskipun racun Klan Ling ada di tubuh kedua anak itu, racun itu tidak terlihat di permukaan. Namun, Yun Bing jelas tidak meragukan kekejaman Klan Ling. Dia tahu bahwa Klan Ling pasti telah meracuni kedua anak itu. Terlebih lagi, setelah Luding berkata bahwa Semoku pun tidak dapat menyembuhkan racunnya, dia benar-benar tidak berani mengambil resiko. Dia sudah sampai sejauh ini. Anak-anak sudah kembali padanya. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk berhasil melarikan diri dari Klan Ling. Dia telah menyakiti Luan. Jadi dia hanya bisa terus menyakitinya. Luan adalah orang yang baik. Lusa, dia akan membawa kedua anaknya dan terbang. Jika dia bisa meninggalkan planet abadi, dia akan menemukan planet yang memiliki kehidupan, meskipun itu sangat kecil, dan membesarkan anak-anak. Jika dia tidak bisa meninggalkan planet abadi, dia hanya bisa bersembunyi bersama anak-anak dan menjalani kehidupan tercelah selama sisa hidupnya. Kedua anak itu terlalu lelah karena disiksa dan ketakutan. Mereka mungkin akan tidur untuk waktu yang sangat lama. Yun Bing sepertinya menangis hingga matanya kering. Dia duduk di samping tempat tidur dan menangis. Begitu saja, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Jam terakhir malam itu telah berakhir. Bulan cerah di langit semakin dekat ke atas kepala mereka. Ding, ding. Suara gong terdengar dari jalan yang panjang. Seseorang berteriak, ini tengah malam. Hati-hati dengan apinya. Ini adalah sebuah kebiasaan. Sekalipun orang-orang di kota semuanya adalah kultifator dan tidak perlu diingatkan. Sekalipun terjadi kebakaran, mereka tidak akan terluka. Namun tanpa suara tersebut, semua orang pasti merasa tidak nyaman dan tidak bisa tidur nyenyak. Bunyi gong membuat tubuh Yun Bing gemetar. Dia segera mengepalkan tangannya. Saat itu tengah malam. Hari ini ditakdirkan untuk menjadi sangat sulit. Terima kasih telah menonton!